1. Hukum Ruang Waktu, 1. Hukum Kematian Raja Dewa Kekacauan Primal melirik ke arah orang gila dan Yunziyang, lalu menatap Qin Feiyang dan yang lainnya. Bagaimana dengan kalian? Daifuku melirik Raja Ilahi Kekacauan Primal, lalu menundukkan kepalanya dan bertanya kepada Qin Feiyang melalui transmisi suara, bolehkah aku memilikinya juga? Tentu saja. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Qin Feiyang mengangguk. Daifuku tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa mengikuti Qin Feiyang dan yang lainnya akan dapat menemui hal baik seperti itu. Dia mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati menatap Raja Ilahi ke kacauan Primal, dan berkata dengan ekspresi rendah hati, Tuan Raja Ilahi, saya ingin warisan hukum sebab dan akibat, apakah itu boleh? Anda juga mengendalikan hukum sebab-akibat. Qin Feiyang terkejut. Ya. Daifuku mengangguk. Dengan lambayan tangan tuanya, kekuatan sebab dan akibat muncul. Orang gila itu menatap Daifuku dengan heran dan berkata melalui transmisi suara, Aku tidak menyangka kau telah menguasai dua hukum tertinggi. Kau jauh lebih kuat dari para leluhur orang-orang Feng. Kamu menyanjungku. Hukum sebab akibat saya baru pada tingkat kelima. Tidak layak disebut. Daifuku buru-buru melambaikan tangannya. Janganlah bersikap rendah hati. Mengapa kamu tidak mengikuti kami mulai sekarang? Tetap bersama keluarga Feng hanya akan mengubur bakatmu. Orang gila diam-diam menghasut. Bakat apa yang bisa saya miliki? Daifuku tersenyum pahit. Orang tolol, pikirannya hanya satu arah. Si gila melotot ke arah Daifuku dengan kecewa. Menguasai dua hukum tertinggi sudah dianggap sebagai tokoh hebat di alam awan langit, tapi Daifuku sendiri tidak mengetahuinya. Baiklah, aku akan memberimu warisan hukum sebab akibat. Raja Ilahi Kekacauan Primal mengangguk. Terima kasih, Tuan Raja Ilahi. Daifuku berulang kali mengucapkan terima kasih padanya. Bagaimana dengan kalian? Raja Ilahi Kekacauan kemudian menatap Naga Biru dan Qin Fei Yang. Penatua King, pergilah dulu. Qin Fei Yang menoleh ke arah Tetua King dan berkata sambil tersenyum. Orang tua ini. Naga Biru tidak berdiri di tempat. Setelah merenung sejenak, dia menatap Raja Dewa Kekacauan Primal dan berkata, aku menginginkan hukum Devor. Kemudian dia mengaktifkan hukum melahapnya. Naga Biru telah menguasai dua hukum yang paling kuat, hukum melahap dan hukum kehidupan. Baiklah. Raja Ilahi Kekacauan mengangguk. Saat tiba giliran Qin Fei Yang, Qin Fei Yang merenung sejenak sebelum bertanya dengan gugup, Senior, apakah anda memiliki warisan hukum hidup dan mati? Warisan Hukum Kehidupan dan Kematian. Bukan hanya Raja Dewa Kekacauan Primal, ilmuwan gila dan yang lainnya juga menatap Qin Fei Yang dengan heran. Nafsu makan orang ini sungguh besar. Dia sebenarnya menginginkan warisan hukum kehidupan dan kematian. Seseorang harus tahu. Jika Raja Ilahi Kekacauan Primal benar-benar memiliki warisan hukum kehidupan dan kematian, setelah Qin Fei Yang memahaminya, itu akan setara dengan langsung menguasai makna terdalam dari tiga hukum yang paling kuat. Yaitu hukum kehidupan dan kematian, hukum kematian, dan hukum kehidupan. Ini seperti membunuh tiga burung dengan satu batu. Raja Dewa Kekacauan Primal kembali sadar dan menatap Qin Fei Yang. Dia bertanya, Apakah kamu memahami hukum hidup dan mati? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Coba aku lihat. Raja Dewa Kekacauan Primal berkata dengan tergesa-gesa. Dia tampak sedikit bersemangat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan hukum kehidupan dan kematian muncul. Kekuatan kematian dan kekuatan kehidupan bergabung bersama tanpa penolakan apapun. Itu benar-benar hukum kehidupan dan kematian. Raja Ilahi Kekacauan Primal menatap kekuatan hidup dan mati dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Melihat Raja Dewa Kekacauan Primal tidak berniat berbicara, Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Raja Dewa Senior, Apakah Anda memilikinya? Raja Ilahi Kekacauan Primal kembali sadar dan menarik nafas dalam-dalam. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Di dunia ini, sangat jarang untuk memahami hukum kehidupan dan kematian. Bagaimana mungkin ada warisan? Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kekecewaan. Dengan lambayan tangannya, kekuatan hidup dan mati ditarik ke dalam tubuhnya. Dia berkata, Kalau begitu, apakah kamu memiliki warisan hukum karma? Karena Daifuku sudah ingin mendapatkan warisan hukum karma. Iya. Raja Ilahi Kekacauan Primal mengangguk. Masih ada lagi. Qin Fei Yang tercengang. Berapa banyak warisan yang dimiliki Raja Ilahi Kekacauan Primal? Orang gila dan yang lainnya juga sangat terkejut. Di masa lalu, mereka pernah membahas bahwa Raja Ilahi dari Kekacauan Primal pasti memiliki banyak benda suci. Pada akhirnya, itu benar, dan itu jauh di luar imajinasi mereka. Lalu, warisan hukum karma. Qin Fei Yang mengaktifkan kekuatan karma. Oke. Raja Ilahi Kekacauan Primal tersenyum lalu menatap leluhur darah. Saat menatap leluhur darah, Raja Ilahi Kekacauan Primal tampak sedikit tidak senang. Kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Seseorang yang pernah mencuri teknik rahasianya kini akan memberinya kesempatan. Siapapun akan merasa tidak nyaman. Jika kamu bersikeras memberikannya kepadaku, aku tidak akan bersikap sopan. Sang leluhur darah terkekeh. Aku tidak bilang kalau aku harus memberikannya kepadamu. Raja Ilahi Kekacauan Primal mendengus. Senyum leluhur darah membeku. Tampaknya dia tidak mengatakan bahwa dia harus memberi mereka kesempatan. Lagi pula, hal itu tidak termasuk dalam jangkauan sumpah darah. Dia telah ceroboh. Masih terlalu dini untuk merasa bangga. Raja Dewa Kekacauan Primal berkata dengan acuh tak acuh, tetapi demi Kinfei yang tidak ada salahnya memberimu warisan. Namun, aku yakin kau lebih menginginkan ini. Saat suaranya jatuh, Raja Ilahi dari Primal Chaos melambaikan tangannya, dan sebuah sangkar yang terbentuk dari kekuatan hukum muncul di depannya. Sangkar ini tidak besar, hanya sekitar lima kaki. Namun, sebenarnya ada banyak sekali jiwa orang mati yang terperangkap di dalamnya. Tidak mungkin. Leluhur darah terkejut. Jiwa-jiwa orang mati ini adalah jiwa-jiwa orang mati yang mati di tanganku. Yang terlemah adalah kerangka ungu emas. Selain itu, aku telah menghapus kesadaran mereka dan memurnikan mereka. Setelah pemurnianku, jiwa-jiwa ini tidak memiliki kotoran apapun, dan semuanya mengandung kekuatan hukum. Jangan remehkan mereka. Ada puluhan juta jiwa orang mati, dan kekuatan hukum yang mereka miliki sungguh menakjubkan. Menurut pemahamanku tentang teknik rahasia pemakan jiwa, kekuatan hukum di dalamnya cukup bagimu untuk meningkatkan hukum tertinggi dari yang pertama hingga yang terakhir. Kata Raja Ilahi Kekacauan Primal dengan acuh tak acuh. Puluhan juta. Dan yang terlemah adalah kerangka ungu emas. Mendengar ini, mata leluhur darah bersinar terang. Baginya, hal ini bahkan lebih menggoda daripada pewarisan hukum. Liveng juga sama, matanya bersinar dengan cahaya hijau. Apakah kamu menginginkannya? Raja Ilahi Kekacauan Primal menatap leluhur darah dengan tatapan main-main. Ya. Leluhur darah mengangguk secara analuriah. Kalau begitu, mohon padaku. Kata Raja Ilahi dari Kekacauan Primal. Mohon padamu. Leluhur darah akhirnya tenang dan mengerutkan kening. Kau ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukanku. Lalu apakah kamu siap dipermalukan? Raja Ilahi Kekacauan Primal tersenyum main-main. Apa kamu bercanda? Aku juga punya harga diri. Sang leluhur darah mendengus. Bagus. Kalau begitu aku akan memberikannya pada muridmu, Liveng. Raja Ilahi Kekacauan Primal melambaikan tangannya, dan sangkar yang dibentuk oleh penghalang segera terbang ke arah Liveng. Kau memberikannya padaku. Liveng menatap kandang itu dengan heran. Mulut leluhur darah berkedut. Dia menatap Liveng dan berkata, Karena ini gratis, mengapa kamu bersikap begitu sopan? Ambillah. Ini. Liveng menatap leluhur darah. Kamu benar-benar tidak menginginkannya. Leluhur darah mendesah. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang memintaku untuk dihormati dan dimanja oleh juniorku? Ambillah. Asalkau tidak lupa betapa baiknya aku padamu di masa mendatang. Itulah yang kamu katakan. Ada begitu banyak saksi. Jika kau ingin merebutnya dariku, maka jangan salahkan aku karena menghianati tuanku. Liveng menyeringai dan menyingkirkan roh mayat hidup itu. Menghianati tuanku. Wajah sang leluhur darah menjadi gelap. Betapa serigala bermata putihnya. Namun, dia juga tahu bahwa Liveng hanya mengatakannya dan tidak akan benar-benar melakukannya. Lagipula, mereka telah bersama selama bertahun-tahun, dan dia tahu karakter Liveng. Meskipun temperamennya telah berubah karena kehilangan keluarganya, sifatnya sebenarnya tidak buruk. Belum lagi hal-hal lain, orang bisa tahu dari rasa hormat Liveng terhadap Qin Fei Yang. Sepertinya kamu cukup keras kepala. Raja Ilahi Kekacauan Primal melirik leluhur darah dan melambaikan tangannya. Sebuah warisan hukum waktu muncul di depan leluhur darah. Apa maksudmu? Leluhur darah sedikit tertegun. Kamu tidak menginginkannya? Raja Ilahi dari Kekacauan Primal bertanya. Leluhur darah buru-buru mengambilnya dan mendengus. Itu hanya pemborosan. Orang munafik. Raja Dewa Kekacauan Primal menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya lagi. Dua warisan hukum karma, satu hukum melahap, satu hukum kematian, dan satu hukum ruang dan waktu muncul di depan Qin Fei Yang, Dai Fuku, Naga Azure, Yun Zi Yang, dan orang gila. Mereka berlima langsung memegangnya di tangan mereka, mata mereka penuh kegembiraan. Ini bukan makna hakiki dari sebuah hukum biasa, tetapi pewarisan makna hakiki dari sebuah hukum tertinggi. Selama mereka memahami warisan ini, mereka akan menjadi eksistensi teratas di alam awan langit. Bagi mereka, bisa dikatakan itu adalah keberuntungan besar. Tuan Raja Ilahi, bagaimana dengan kami? Pada saat ini, sebuah suara cemas terdengar. Qin Fei Yang dan yang lainnya memandang Li Zhongsheng. Li Zhongsheng menatap Raja Ilahi dari kekacauan Primal dan tersenyum menyanjung. Tuan, Anda tidak bisa memihak satu pihak dan mendiskriminasi pihak lain. Wajah Kiao Suedan si racun tua juga dipenuhi hasrat. Anda, kamu masih berani bertanya. Sebagai anggota perbendaharaan Ilahi Loncheng Langit, kau benar-benar mengkhianati duniamu sendiri dan bergabung dengan orang luar. Kau seharusnya senang karena aku tidak membunuhmu. Raja Ilahi kekacauan Primal mendengus. Leher Li Zhongsheng dan dua orang lainnya menyusut. Ketika waktunya tiba, kau akan pergi bersama Qin Fei Yang. Jangan biarkan aku melihatmu di perbendaharaan Ilahi Loncheng Langit di masa depan. Qin Fei Yang, setelah kau tenang, datanglah dan temui aku. Aku punya beberapa masalah pribadi untuk dibicarakan denganmu. Soal cara menetap, kota kerajaan Primal chaos sangat besar. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Setelah berkata demikian, Raja Ilahi kekacauan Primal berbalik dan berjalan melalui alun-alun, memasuki aulah utama tanpa menoleh ke belakang. Fiu! Li Zhongsheng dan dua orang lainnya menghela napas lega. Mereka hampir saja menyebabkan bencana. Qin Fei Yang menatap Li Zhongsheng dan menggelengkan kepalanya. Bukannya aku ingin mengkritikmu, tetapi kamu seharusnya tidak bertanya. Jika dia berinisiatif memberikannya kepadamu, kamu harus menerimanya. Jika tidak, jangan memaksanya. Tapi ini adalah warisan, siapa yang tidak menginginkannya. Li Zhongsheng merasa dirugikan. Kiao Suedan si racun tua saling berpandangan dengan ekspresi kecewa. Tidak apa-apa. Dengan kekuatanmu, baik di perbendaharaan Ilahi Loncheng Langit maupun alam awan langit, kalian sudah merupakan eksistensi yang terkuat. Khususnya di alam awan langit, selain Kaisar Bulu dan beberapa yang lain, tak ada yang bisa menandingimu. Kita bicarakan nanti saja. Masa depan itu panjang. Kamu bisa memahaminya sendiri di masa depan. Qin Fei Yang menghibur. Si racun tua menatap Qin Fei Yang, lalu ke Kiao Suedan Li Zhongsheng. Ia mendesah. Akulah yang paling tidak beruntung. Kalian semua sudah menyingkirkan tubuh mayat hidup kalian, tapi bagaimana denganku? Aku memiliki ekstrim yang Thunderfire, tetapi akhirnya malah menguntungkan Raja Ilahi dari Primal Chaos. Sekarang, ekstrim yang Thunderfire yang aku butuhkan masih belum ditemukan. Tanpa api petir yang ekstrim, Qin Fei Yang tidak dapat memurnikan pil untuknya. Tanpa pil, bagaimana dia bisa menyingkirkan tubuh mayatnya? Hal yang paling penting adalah. Sekarang, kebebasan mereka dibatasi dan mereka tidak dapat meninggalkan kota Kerajaan Primal Chaos. Karena terjebak di sini, bagaimana dia bisa keluar dan menemukan api guntur yang ekstrim? Li Zhongsheng dan Kiao Suedan tercengang saat mendengar ini. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap racun tua dengan simpati. Dibandingkan dengan racun tua, mereka memang lebih beruntung. Qin Fei Yang menatap racun tua dan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk mendapatkan api petir yang ekstrim untukmu. Benar-benar. Si racun tua menatap Qin Fei Yang dengan heran. Tentu saja. Tetapi premisnya adalah Anda harus tampil dengan baik. Kata Qin Fei Yang. Tidak masalah. Si racun tua sangat gembira dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Qin abadi, kau ingin aku memijat kakimu atau punggungmu. Enyahlah. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia sudah sangat tua, tetapi dia masih sangat tidak senonoh. 3802. Sebenarnya, masalah ini sangat mudah dipecahkan. Si gila menepuk bahu si tua racun dan berkata sambil tersenyum tak terduga. Ah! Si tua racun menatap si gila dengan heran. Dia bahkan tidak bisa meninggalkan kota Kerajaan Primal Chaos, namun dia masih berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Orang gila itu terkekeh dan mentransmisikan suaranya, bukankah para raja iblis sudah pergi mencari api petir yang ekstrim? Ketika Qin tua memurnikannya, dia akan memberi mobil pemecah penghalang mayat hidup. Racun tua tertegun dan buru-buru berkata, kakak, jangan ganggu aku. Aku tidak mampu menyinggung mereka. Lihatlah kepengecutanmu. Orang gila memandang rendah padanya. Mereka adalah raja iblis. Aku harus bersikap pengecut. Si racun tua mendesah. Wajah orang gila itu gelap saat dia berkata dengan marah, sampah tak berguna. Apakah kamu pikir jika kamu tidak memprovokasi mereka sekarang, mereka akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan? Si racun tua terdiam. Biar aku beritahu kau. Jika ada kesempatan, mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Bukankah sikap raja ilahi kekacauan primal terhadap kalian semua sebelumnya sudah cukup menjadi bukti? Jadi, apa yang kamu takutkan sekarang? Lagipula, kamu harus meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit bersama kami di masa depan. Apa yang bisa mereka lakukan padamu? Kata orang gila. Racun tua merenung sejenak dan mengangguk. Itu benar. Bagaimanapun, mereka tidak akan berani melanggar sumpah darah dan membunuh kita. Itu benar. Jangan bersikap sopan kepada mereka di masa mendatang. Jangan seperti tikus yang melihat kucing. Bersikaplah sombong dan mari kita lihat apa yang dapat mereka lakukan terhadapmu. Orang gila itu tertawa. Si racun tua tak dapat menahan senyum pahit ketika mendengar hal ini. Meskipun raja iblis tidak berani membunuhnya karena sumpah darah, rasa takut terhadap raja iblis sangat mengakar dalam dirinya. Jadi, tidak peduli apapun situasinya, dia secara naluria akan merasa takut saat menghadapi raja iblis. Dibutuhkan sedikit keberanian untuk menerobos rasa takut ini. Azure Dragon melihat sekeliling dan bertanya, Feiyang, apakah kita benar-benar akan tinggal di kota kerajaan Primal Chaos? Apalagi, Qin Feiyang tidak berdaya. Mereka telah bersumpah darah untuk tidak meninggalkan kota kerajaan Primal Chaos. Tetapi lelaki tua ini merasa bahwa tinggal di sini, baik untuk melakukan sesuatu maupun berbicara, tidaklah nyaman. Bagaimanapun juga, roh artefak kota kerajaan Primal Chaos selalu mengawasi kita. Azure Dragon mentransmisikan suaranya. Nenek moyang ini juga tidak suka perasaan di mata-matai. Sang leluhur darah mengangguk. Qin Feiyang merenung sejenak, lalu berpikir, kalau begitu, mari kita pergi ke istana. Dengan gerbang istana yang tertutup, seharusnya bisa menghalangi mata-mata dari Chaos Royal City. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir bahkan kastil itu pun tidak akan mampu menghalanginya. Lagi pula, levelnya lebih tinggi dari kastil itu. Tentu saja. Jika dia ingin memata-mata situasi di dalam istana, tidak seorang pun dari kita dapat menghentikannya. Tetapi premisnya adalah ia secara paksa menggunakan indera keilahiannya untuk memata-mata kita. Jika ia tidak menggunakan indera spiritualnya, ia tidak akan mampu menembus pertahanan istana. Lagi pula, jika dia benar-benar bermaksud mengintip kita secara paksa, kastil kuno akan dapat segera menemukannya dan segera memberi tahu kita. Qin Feiyang mentransmisikan suaranya. Yun Ziyang menganggup dan berkata, memang lebih nyaman daripada tinggal di Chaos Royal City. Setidaknya, ada privasi di kastil, tidak seperti di Chaos Royal City di mana mereka sepenuhnya terpapar pada Chaos Royal City. Qin Feiyang melihat sekeliling. Ada banyak bangunan di mana-mana, dan tidak ada tempat untuk mendirikan kastil. Akhirnya, Qin Feiyang hanya membiarkan kastil itu mendarat di alun-alun lagi. Tinggal di sini ada untung ruginya. Kerugiannya adalah letaknya terlalu dekat dengan Chaos Divine King, yang sama saja dengan berada tepat di bawah hidung Chaos Divine King. Keuntungannya juga karena adanya Chaos Divine King. Raja Dewa Kekacauan tinggal di Aula Utama di samping alun-alun, jadi jika para Raja Iblis ingin bersekongkol melawan mereka, tentu saja mereka tidak akan berani bersikap kurang ajar. Dengan kata lain, keberadaan Raja Kekacauan Ilahi dapat bertindak sebagai pengekang bagi Raja Iblis. Ketika kastil mendarat di tengah alun-alun, kelompok Qin Feiyang dengan cepat memasuki Aula Utama Kastil, dan kemudian pintunya segera ditutup. Si gila terkeke dan berkata, aku tidak pernah merasa simen ini di dalam istana. Dari apa yang kau katakan, penguasa ini tidak pernah memberimu rasa aman sebelumnya. Suara tidak senang dari istana terdengar. Ah! Orang gila itu melihat ke arah istana dan tertawa, kau bisa mendengarku. Yang berdaulat ini tidak tuli. Kata istana dengan suasana hati yang buruk. Tidak ada rasa aman. Selama ini, jika bukan karena perlindungan penuh dari penguasa ini, kalian bajingan kecil akan mati berkali-kali. Kalian benar-benar lebih seperti serigala bermata putih daripada serigala bermata putih. Hah! Saya hanya bercanda, jangan dianggap serius. Orang gila itu tertawa datar. Jika yang mulia menanggapinya dengan serius, apakah anda masih memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara? Aku akan langsung mengusirmu. Kata kastil itu acuh tak acuh. He he! Orang gila itu memamerkan giginya. Pada saat ini, rasa takut yang amat sangat datang dari luar, langsung menerobos pertahanan istana dan memasuki istana itu. Hah! Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Ini pastilah firasat ketuhanan kota Chaos Royal. Apa yang ingin dilakukannya? Apakah ia ingin terus memantau mereka seperti ini? Meskipun Raja Dewa berjanji tidak akan membunuhmu, sebaiknya kau berperilaku baik. Setelah beberapa saat, sebuah suara tanpa emosi terdengar dari kastil. Mengikuti dengan saksama. Rasa keilahian dari Chaos Royal City dengan cepat surut. Kau menakuti kami sampai mati tanpa membayarnya dengan nyawamu. Li Zhongsheng sangat marah. Tidak bisakah Anda memberitahu kami sebelumnya? Kalian setidaknya harus menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Saya khawatir di masa mendatang, ketakutan seperti ini akan sering terjadi. Persiapkan mental Anda. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kastil itu memang tidak mampu menghalangi indra ilahi kota kerajaan kekacauan. Kenapa kau begitu peduli? Mereka toh tidak akan berani membunuh kita. Mari, duduk dan bicara. Aku akan mentraktirmu anggur suci yang asli. Orang gila itu tersenyum tenang. Ia berjalan ke meja dan duduk di kursi, mengambil beberapa botol anggur ilahi yang tak tertandingi. Iya, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kami harus takut pada mereka? Yun Xiang menganggup dan berlari untuk duduk di sebelah si gila. Dia meraih sebuah toples dan tertawa. Peristiwa hari ini memang harus dirayakan. Li Feng pun langsung berlari menghampiri dan hampir meneteskan air liur saat melihat toples tersebut. Leluhur darah, Daifuku, dan Naga Biru saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Mereka terjebak di tempat seperti ini, namun mereka minum anggur untuk merayakannya. Anak muda sekarang terlalu riang. Karena kita sudah di sini, mari kita jalani saja segala sesuatunya sebagaimana adanya. Qin Fei yang tersenyum dan melangkah mendekat. Dia mengeluarkan teh dewa naga kuno yang diberikan kisahoyun dan mulai menyeduhnya. Dia telah berada di perbendaharaan ilahi lonceng langit selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah menikmati seteguk teh yang layak. Bagus. Sang leluhur darah menganggup tak berdaya dan duduk mengelilingi meja. Bagaimana dengan kita? Li Zhongsheng memandang racun tua dan Kiao Sui. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja kita perlu belajar bagaimana beradaptasi dengan gaya hidup mereka. Racun tua itu terkekeh dan berlari ke arah si gila. Ia menatap toples-toples di atas meja dan bertanya, apakah ini benar-benar anggur suci? Tentu saja. Itulah kenyataannya. Kata orang gila. Coba aku lihat. Li Zhongsheng berlari menghampiri sambil membawakan di anggur dewa di tangannya. Ia merobek segelnya dan membuka tutupnya. Seketika, sosok naga meraung keluar. Anggur itu berubah menjadi seekor naga. Itu memang anggur yang suci. Baik mata makhluk tua beracun maupun Li Zhongsheng berbinar. Orang gila itu menatap mereka berdua dengan heran sebelum tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kita semua memiliki jiwa yang sama, tidak seperti sebagian orang. Minum teh di hari yang baik seperti ini. Betapa tercelanya. Asalkan kamu bahagia. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dia tahu bahwa orang gila itu sedang membicarakannya, tetapi dia sudah terbiasa dengan hal itu. Itu masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Teh ini tidak sederhana. Saat aroma teh tercium, jejak kebingungan muncul di mata Kiao Sui. Dia berjalan ke arah Qin Fei Yang dan melihat asap yang mengepul dari teko. Kamu juga suka teh. Qin Fei Yang tercengang. Dia menatap Kiao Sui dan bertanya sambil tersenyum. Saya dulu mencobanya sesekali. Saya tidak begitu menyukainya. Kiao Sui duduk di samping Qin Fei Yang dan tersenyum. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Coba saja nanti. Aku jamin kamu akan jatuh cinta padanya. Ini teh dewa yang asli. Teh yang nikmat. Kiao Sui tercengang. Ketika Li Zhongsheng dan racun tua mendengar ini, mereka juga memelukkan di anggur mereka dan berlari ke sisi Qin Fei Yang. Mereka dengan penasaran menatap teko itu. Berengsek. Apa maksudmu? Anda ingin makan dari mangkuk dan melihat panci? Bayangkan aku memperlakukan kalian semua sebagai saudara kandung. Orang gila tidak menyembunyikannya. Kami akan mengambil semuanya. Li Zhongsheng terkekeh. Ambil semuanya. Sepertinya pendirianmu tidak teguh sama sekali. Mereka yang tidak teguh tidak layak bersamaku. Orang gila itu mendengus. Li Zhongsheng dan si racun tua tak kuasa menahan diri untuk memutar mata mereka. Ketika Qin Fei Yang melihat suasana yang rame itu, dia tidak dapat menahan senyum. Sudah lama sejak dia merasa sesantai dan sebebas ini. Dia menuangkan beberapa cangkir teh dan mendorongnya ke Kiao Sui, Li Zhongsheng, racun lama, daifuku, leluhur darah, dan naga biru. Semua orang mengambil cangkir teh dan mencicipinya. Mereka tampak mabuk. Seperti yang diharapkan. Kiao Sui langsung jatuh cinta pada teh dewa naga kuno. Apakah kalian bertiga ingin meminumnya? Li Zhongsheng bertanya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat tiga senjata dewa yang melayang di udara di sampingnya. Mereka dengan penasaran mengamati kastil kuno itu. Ketiga senjata penguasa ilahi itu tertegun sejenak. Mereka kemudian menatap Li Zhongsheng, siap meludahinya sampai mati. Itu adalah senjata suci. Bagaimana mereka bisa meminumnya? Jika kau benar-benar ingin mencobanya, aku punya cara. Biarkan Qinfei yang merendam panci besar untukmu mandi. Setelah itu, kau akan bisa mencicipi tehnya. Sungguh mewah mandi dengan teh suci. Li Zhongsheng menyeringai. Apakah kamu mempermainkan kami? Apakah kamu mencari pemukulan? Ketiga senjata dewa itu sangat marah. Seolah-olah dia sengaja membuat mereka marah. Qinfei yang meletakkan cangkir tehnya, menatap ketiga senjata suci itu, dan berkata dengan nada meminta maaf, maafkan aku. Aku ingin membiarkanmu pergi setelah menyelamatkanmu, tetapi aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Aku hanya bisa membiarkanmu tinggal bersama kami untuk saat ini. Ketiga senjata ilahi berdaulat terdiam ketika mendengar ini. Qinfei yang menatap ketiga senjata ilahi berdaulat itu dengan curiga. Melihat mereka tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, dia tersenyum dan berkata, jika kalian benar-benar ingin menyalahkanku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimanapun, masalah ini dimulai karena aku. Jika bukan karena dia, ketiga senjata suci itu akan hidup tanpa beban dan nyaman. Mereka tidak akan harus menderita seperti ini. 3803 Ketika leluhur darah mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan cangkir tehnya. Dia melihat ketiga senjata berdaulat dan mendesah. Pada akhirnya, ini semua salahku. Jika aku tidak mencuri teknik rahasia raja ilahi kekacauan primal saat itu, mengapa raja iblis api hitam datang mencari masalah dengan kita? Anda salah paham. Kami tidak ingin menyalahkan Anda. Melihat Kinfei Yang dan leluhur darah menyalahkan diri sendiri, ketiga senjata berdaulat tidak bisa menahan tawa. Hah? Kinfei Yang dan leluhur darah saling memandang. Mereka tidak ingin menyalahkan mereka. Lonceng emas itu mendesah. Sebenarnya, kami sedang memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan. Apa yang perlu dipikirkan? Saat kita meninggalkan Skybell Divine Treasury, kamu akan bebas. Saat itu, kamu akan bisa terbang kemanapun yang kamu mau. Bagaimana bisa sesederhana itu? Green Cauldron tersenyum pahit dan mendesah. Apakah menurutmu raja ilahi dari primal chaos akan membiarkan kita pergi setelah kau meninggalkan perbendaharaan ilahi lonceng langit? Bahkan jika raja ilahi kekacauan primal murah hati dan tidak bertengkar dengan kita, bagaimana dengan raja iblis api hitam? Iya. Ketika raja iblis api hitam ingin menangkapmu, kami secara terbuka membantumu. Raja iblis api hitam ingin membunuh kita sejak lama. Jika dia tidak membutuhkan kami sebagai umpan untuk memikatmu, dia akan menghancurkan kami setelah kamu melarikan diri hari itu. Lonceng emas dan pagoda kuno berbicara satu demi satu, kata-kata mereka penuh dengan kekhawatiran. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya terdiam. Memang. Dengan kepribadian raja iblis api hitam, setelah sumpah darah selesai, dia pasti tidak akan melepaskan ketiga senjata berdaulat itu. Qin Fei Yang menatap ketiga senjata berdaulat dan bertanya, kalau begitu, haruskah aku berbicara dengan raja ilahi kekacauan primal lagi? Tidak. Jika kamu pergi dan mencarinya lagi, dia akan berpikir bahwa kamu hanya ingin bersenang-senang dan menyperburuk keadaan. Itu pasti akan membuatnya marah. Leluhur darah segera menolak. Saya pun tidak setuju. Si gila menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bagaimana dengan orang gila itu memutar matanya dan melihat ketiga senjata ilahi berdaulat? Dia tersenyum dan berkata, ikutlah dengan kami ke alam awan langit. Ya, ikuti kami ke alam awan langit. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka tidak akan punya kesempatan. Li Feng mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Jika tiga senjata ilahi penguasa kuali hijau bersedia pergi ke alam awan langit, maka mereka tidak akan menolak undangannya. Itu memang sebuah solusi. Lu Ding berkata setelah hening sejenak. Ah! Qin Fei Yang menatap kuali hijau itu. Lu Ding tersenyum tipis. Sejujurnya, kami sudah membicarakan ini. Jika kamu benar-benar datang untuk menyelamatkan kami, sebaiknya kamu pergi ke alam awan langit untuk melihatnya. Lagi pula, ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri sekarang. Benar-benar. Qin Fei Yang sangat gembira. Tetapi Anda tidak dapat membatasi kebebasan kami. Kata lonceng emas. Tentu saja tidak. Kamu boleh pergi kemanapun yang kamu mau dan melakukan apapun yang kamu mau, asalkan kamu tidak melakukan hal-hal yang keterlaluan. Qin Fei Yang tersenyum. Green Cauldron tertawa dan berkata, apakah kita terlihat seperti senjata dewa penguasa berdarah dingin itu? Kelihatannya tidak seperti itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, benar sekali. Kuali hijau terkekeh. Qin Tua, kita benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Jackpot. Orang gila itu tertawa diam-diam. Qin Fei Yang juga penuh dengan senyuman. Tidak hanya mereka memperoleh begitu banyak warisan hukum tertinggi, tetapi mereka juga memperoleh kepercayaan dari tiga senjata ilahi berdaulat. Sekarang, jumlah total senjata ilahi berdaulat di sekitar mereka telah jauh melampaui kekuatan apapun di alam awan langit. Mereka harus mengakui bahwa keputusan mereka kali ini sungguh bijaksana. Jika mereka tidak setuju tinggal di Chaos Royal City, bagaimana mereka bisa memperoleh warisan sebanyak itu? Seseorang harus tahu. Total ada enam warisan hukum tertinggi. Jika mereka mengandalkan diri mereka sendiri untuk menemukannya, bahkan jika mereka memiliki lebih dari sembilan ratus tahun, mustahil untuk menemukan begitu banyak. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukan satupun warisan hukum tertinggi. Ayo, kita bersulang dan merayakan. Orang gila itu tertawa. Semua orang pun tersenyum lebar, dan mereka mengangkat cangkir teh dan kendi anggur mereka saat berkumpul bersama, menyebabkan mereka memperlihatkan pemandangan kebahagiaan dan keharmonisan. Pada saat yang sama, di luar kota, di atas pegunungan, Raja Iblis Hausdarah, Raja Iblis Fengtian, dan Raja Iblis Api Hitam berkumpul bersama. Wajah mereka sangat muram. Bajingan kecil sialan ini, dia benar-benar tidak melewatkan apapun. Kupikir dia mengabaikan yang lain, tapi aku tidak menyangka dia mengingatnya saat memurnikan pil. Raja Iblis Api Hitam merasa kesal. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar harus melihat mereka meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit di masa mendatang? Raja Iblis yang Hausdarah bertanya. Tuanku tentu saja tidak akan membiarkan hal semacam ini. Raja Iblis Fengtian meraung. Lalu apa yang dapat kamu lakukan? Kami sudah bersumpah darah untuk tidak melakukan tindakan apapun dan menyakiti mereka. Raja Iblis yang Hausdarah mengerutkan kening. Raja Iblis Api Hitam menatap keduanya dengan curiga dan bertanya, Lalu, apakah sumpah darah ini benar-benar akan menjadi kenyataan? Siapa tahu? Raja Iblis yang Hausdarah mendengus dingin. Tetapi hal semacam ini, tidak ada satupun yang berani mencobanya. Bagaimana jika itu benar-benar menjadi kenyataan? Bagaimana jika itu benar-benar menghancurkan mereka? Raja Iblis Fengtian merenung sejenak sebelum matanya tiba-tiba berbinar. Dia menatap keduanya dan berkata, Bagaimana dengan ini, bukankah Kinfei Yang dan yang lainnya juga membuat sumpah darah? Jika mereka tidak dapat meninggalkan kota Kerajaan Primal Chaos, maka kita dapat membawa mereka pergi dengan paksa. Ide bagus. Dengan cara ini, jika sumpah darah benar-benar menjadi kenyataan, mereka pasti akan langsung terbunuh oleh sumpah darah itu. Raja Iblis yang Hausdarah mengangguk. Bagus sekali. Bisakah Anda menumbuhkan otak? Jika kita membawa mereka pergi dari kota Kerajaan Primal Chaos, bukankah itu sama saja dengan menyakiti mereka secara pribadi? Jika sumpah darah itu benar-benar menjadi kenyataan, kita juga akan mati bersama mereka. Apa identitas kita? Apa identitas mereka? Apakah layak untuk mati bersama mereka? Raja Iblis Api Hitam tersenyum meremehkan. Itu masuk akal. Raja Iblis Fengtian dan Raja Iblis Hausdarah mengangguk. Jika mereka benar-benar mati bersama, itu akan sangat tidak layak. Kita akhiri saja seperti itu untuk saat ini. Kami telah melihat sendiri metode sumpah darah. Saat kami pergi mencari api petir yang ekstrim, kami akan menemukan mayat hidup untuk mengujinya. Kami akan membahasnya lagi setelah hasil percobaannya. Raja Iblis Api Hitam merenung sejenak dan berkata, Oke. Raja Iblis Fengtian dan Raja Iblis Hausdarah mengangguk. Segera setelah. Mereka bertiga menghilang di ujung gunung. Di sisi lain. Ratu Putri Salju dan Raja Iblis Racun segudang berjalan bersama, dengan hati-hati mencari api petir yang ekstrim. Raja Iblis Racun segudang tiba-tiba menoleh ke arah Ratu Putri Salju dan bertanya, Apakah menurutmu Raja Iblis Fengtian dan yang lainnya akan menyerah? Dengan kepribadian mereka, mereka pasti akan memikirkan cara untuk menyingkirkan Kinfei Yang dan yang lainnya. Ratu Putri Salju bahkan tidak memikirkannya dan tersenyum. Lalu haruskah kita menghentikan mereka? Karena menurutku, Tuan Raja Dewa tampaknya memiliki kesan yang baik terhadap Kinfei Yang ini. Raja Iblis Racun segudang mengerutkan kening. Saya yakin. Aku juga bisa melihatnya. Ratu Putri Salju mengangguk, lalu berkata, Tetapi mengapa kita harus menghentikan mereka? Ini masalah mereka sendiri, dan kau tahu karakter Raja Iblis Fengtian dan yang lainnya. Jika kita menghentikan mereka, mereka akan menyalahkan kita karena kepo. Itu benar. Asalkan hal itu tidak menghalangi kita untuk menyingkirkan tubuh mayat hidup kita. Raja Iblis Racun segudang mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Singkatnya, saya juga memiliki kesan yang baik tentang Kinfei Yang ini. Karena dari perkataannya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia adalah orang yang menghargai persahabatan, memahami rasa terima kasih, dan bertanggung jawab. Saya percaya bahwa selama kalian berhubungan dengannya dengan tulus, kalian akan bisa berhubungan dengan sangat baik. Ratu Putri Salju tersenyum. Setengah hari berlalu. Di Kastil Kuno. Melihat mereka sudah cukup mabuk, si gila pun berdiri dan berkata, Jangan minum terus seperti ini, ayo cepat pahami hukum warisan. Yunzi Yang dan yang lainnya juga meletakkan toples anggur mereka. Azure Dragon meminum tehnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kalian pergi saja, aku tidak akan pergi. Ah. Kinfei Yang dan yang lainnya tercengang. Bukankah Azure Dragon juga mendapat warisan hukum Defor? Naga Biru menatap pintu Kastil Kuno yang tertutup rapat itu dengan sedikit kewaspadaan dan berkata dengan suara rendah, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian, aku ingin warisan ini ditinggalkan untuk anak itu, surah. Apa? Yunzi Yang tercengang, lalu bertanya, kamu meminta ini untuk kakak senior? Ya. Azure Dragon mengangguk. Kinfei Yang dan yang lainnya juga saling memandang. Seseorang harus tahu. Ini adalah warisan, bukan miniatur. Warisan setara dengan memberikanmu kedalaman tertinggi secara langsung, sementara miniatur hanya membantumu membuka pintu menuju yang tertinggi. Setelah itu, kamu masih perlu mengandalkan dirimu sendiri untuk memahaminya. Ini adalah dua sifat yang berbeda. Namun Azure Dragon benar-benar bersedia memberikan warisan kepada orang lain. Dan itu merupakan warisan dari hukum terkuat yang paling dalam. Keluasan pikiran ini, kemurahan hati ini, kecintaan ini dan sumbangan ini kepada generasi muda, sungguh mengagumkan. Semua orang akhirnya mengerti. Mengapa Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu bisa memiliki kejayaan seperti saat ini? Mengapa Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu begitu dicintai dan dihormati? Itu karena Azure Dragon. Mereka semua dipengaruhi oleh keluasan pikiran Azure Dragon. Seperti kata pepatah. Seperti ayah, seperti anak. Kalimat ini juga dapat digunakan pada Azure Dragon dan Kaisar Manusia. Junior ini mengagumimu. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam, berdiri, dan membungkuk kepada Azure Dragon. Ketiga juniornya, Frenzy, Li Feng, dan Yun Ziang, juga berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Karena Azure Dragon memenuhi syarat untuk membuat mereka tunduk. Saya tidak bisa menerimanya. Azure Dragon melambaikan tangannya. Orang tua, setelah kekacauan ini, leluhur ini merasa sedikit malu. Bagus. Leluhur darah menatap naga Azure tanpa daya, mengeluarkan warisan hukum waktu, dan melemparkannya ke Kinfei Yang. Hah. Kinfei Yang menatap leluhur darah dengan kaget. Orang tua, kamu gila lagi. Frenzy juga tampak terkejut. Serahkan saja pada serigala bermata putih. Bukankah dia selalu menginginkannya? Selain itu, dia telah menguasai enam hukum tertinggi, jadi prestasinya di masa depan pasti akan lebih tinggi dari leluhur ini. Jadi, warisan ini akan sangat berharga baginya. Sang leluhur darah tersenyum tipis. Untuk serigala bermata putih, Kinfei Yang dan Frenzy saling berpandangan. Ini sungguh tak terduga. Li Feng juga tampak terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia berteriak, Aku muridmu. Kamu harus merasa puas. Leluhur darah memutar matanya ke arah Li Feng. Raja ilahi kekacauan primal berkata bahwa jiwa orang mati yang dia berikan kepada Li Feng sudah cukup untuk secara langsung meningkatkan hukum tertinggi dari yang pertama ke yang terakhir. Aku hanya bilang. Li Feng tersenyum. Tentu saja dia tidak bisa bersaing dengan serigala bermata putih. Dia menganggap Kinfei Yang sebagai kakak laki-lakinya, dan serigala bermata putih tidak terkecuali. 3804 Kinfei Yang melirik Li Feng, lalu menatap leluhur darah dan menggelengkan kepalanya. Leluhur, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Cukup. Apa salahnya kalau seorang pria bersikap lin-plan? Lagipula, kaisar manusia dan kaisar bulu sudah seperti saudara bagiku. Sudah sepantasnya aku menjaga kalian. Kita akan membicarakannya nanti. Apakah menurutmu leluhur ini hanya memberimu warisan? Tidak. Nenek moyang ini memberimu harapan dan beban masa depan umat manusia. Di masa depan, kau akan menggantikan leluhur ini, kaisar manusia, kaisar bulu, dan tentu saja, naga biru dan binatang pelindung lainnya untuk melindungi alam awan langit. Kata leluhur darah. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam, mengambil warisan itu, dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, kami tidak akan mengecewakanmu. Cukup. Sang leluhur darah tersenyum. Li Feng memutar matanya dan menatap leluhur darah. Tuan, sebenarnya, hukum waktu Anda juga dapat ditingkatkan ke tingkat tertinggi. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Leluhur darah menatap Li Feng dengan curiga. Dia bahkan tidak bisa meninggalkan kota kerajaan kekacauan primal, jadi bagaimana dia bisa meningkatkannya? Li Feng melambaikan tangannya, dan jiwa-jiwa orang mati yang terpenjara pun muncul. Jalanmu menuju kesuksesan adalah melalui mereka. Anda ingin memberikannya kepada leluhur ini? Bagaimana denganmu? Sang leluhur darah mengerutkan kening. Siapa yang bilang aku akan memberikannya padamu? Maksudku, kita akan menyerapnya bersama-sama. Bukankah Raja Ilahi Kekacauan Primal mengatakan itu? Jiwa-jiwa orang mati ini cukup bagi kita untuk menaikkan hukum tertinggi dari tingkat pertama ke tingkat tertinggi. Hukum ruang waktuku telah ditingkatkan ke tingkat tertinggi, dan dengan bantuan Isephoenix, aku telah melahap banyak jiwa orang mati, yang mana memperkuat hukum ruang waktuku sedikit demi sedikit. Dengan kata lain, saya mungkin hanya membutuhkan setengah dari jiwa orang mati ini. Sedangkan untukmu, aku yakin kau juga telah melahap banyak jiwa orang mati selama bertahun-tahun, jadi hukum waktumu pasti telah diperkuat. Bahkan mungkin lebih kuat dari milikku. Jadi, kalau saya tidak salah, jiwa-jiwa orang yang telah meninggal ini seharusnya cukup untuk meningkatkan hukum ruang waktu dan hukum waktu kita ke tingkat tertinggi. Li Feng menjelaskan. Iya. Mengapa leluhur ini tidak memikirkan hal ini? Leluhur darah menamparkan kepalanya. Baru pada saat itulah Qin Fei Yang dan yang lainnya sadar. Jiwa-jiwa ini cukup untuk menaikkan hukum dari tingkat pertama ke tingkat tertinggi. Hukum waktu dan ruang milik Li Feng dan leluhur darah telah lama mencapai tingkat tertinggi. Terlebih lagi, mereka telah melahap cukup banyak jiwa orang mati setelah mencapai level tertinggi. Mungkin jiwa orang mati yang diberikan oleh Raja Kekacauan Ilahi benar-benar dapat membantu mereka untuk menerobos. Qin Fei Yang menatap leluhur darah dan Li Feng. Ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, kalian bisa mencoba dulu. Akan lebih baik jika berhasil, tetapi jika tidak, kami akan memikirkan cara lain. Apa itu? Leluhur darah merasa curiga. Menurut pengamatanku, dari sepuluh Raja Iblis Agung, orang-orang Tetawang adalah yang paling memusuhi kita. Sedangkan untuk Raja Iblis yang lain, mereka tidak memiliki rasa permusuhan terhadap kita, tapi mereka juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap kita. Namun, Ratu Salju tampaknya bersikap baik terhadap kita. Siapa tahu, kita bisa meminta bantuannya. Qin Fei Yang tersenyum. Baiklah kalau begitu. Leluhur darah memandang jiwa orang mati dan tidak dapat menahan godaan. Qin Fei Yang kemudian menatap Daifuku dan berkata, jangan bilang kau menginginkan warisan hukum karma untuk putrimu. Apa lagi? Daifuku bertanya. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Orang-orang generasi tua ini sungguh mengagumkan. Namun, ini hanya terbatas pada orang-orang seperti Azurade Dragon, Daifuku, dan Blood Ancestor. Jika itu barang antik yang lain, apakah mereka masih ingin dia memberikan warisan hukum tingkat tertinggi? Teruslah bermimpi. Baiklah, kalian semua bisa mengasingkan diri. Anda dapat memilih ruang budidaya manapun yang anda inginkan. Patriark, aku harus merepotkanmu untuk mengatur susunan waktu guna menghemat waktu. Sedangkan untuk Tetua King dan Daifuku, jangan hanya duduk diam. Meskipun kalian harus menyerahkan warisan, kalian masih memiliki miniatur hukum kalian. Qin Fei Yang tersenyum. Aku tidak butuh pengingatmu. Saat kau pergi dan bertemu dengan Raja Ilahi dari Primal Chaos, berhati-hatilah. Naga Azurade mengingatkan. Aku tahu. Qin Fei Yang menganggup dan mengarahkan pandangannya ke semua orang, merasa puas. Mari kita bahas si orang gila terlebih dahulu. Sekarang setelah dia menguasai level tertinggi hukum petir, hukum kematian, hukum perang, dan hukum pembantaian, dia sudah memiliki miniaturnya sendiri. Adapun hukum ruang waktu. N. Hukum ruang waktu. Ketika Qin Fei Yang memikirkan hal ini, dia sedikit tertegun. Sebelumnya, ketika dia menggeledah perbendaharaan kelompok lelaki tua berjubah hitam, dia telah memperoleh dua versi miniatur hukum ruang waktu. Saat itu, si gila dan Yun Zi Yang masing-masing mengambil satu. Dengan versi miniatur, mengapa orang gila itu masih menginginkan warisan hukum ruang waktu? Kakak senior, apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu tidak memiliki versi miniatur hukum ruang waktu? Qin Fei Yang menatap orang gila itu dengan curiga. Aku tahu. Tetapi versi miniaturnya belum digabungkan. Orang gila itu mengangguk. Iya. Qin Fei Yang tiba-tiba menepuk kepalanya. Saat itu, setelah menerima versi miniatur, Li Zhongsheng segera membawa mereka untuk mencari Kiaosue. Kemudian, mereka pergi ke Flame Mountain Rang untuk mencari ekstrim yang Thunderfire. Kemudian, mereka bertemu dengan Old Poison. Akhirnya, Blue Tears Tiffin King muncul, dan mereka tiba di Primal Chaos Royal City. Oleh karena itu, bukan hanya si gila saja. Yun Zi Yang, Daifuku, Azure Dragon, dan bahkan Qin Fei Yang tidak menggabungkan versi miniatur mereka. Orang gila itu terkekeh, sekarang setelah aku memiliki warisan, tentu saja aku tidak memerlukan versi miniatur hukum ruang waktu ini. Kau bisa menyerahkannya pada saudara serigala. Setelah orang gila itu selesai berbicara, dia mengembalikan versi mini hukum ruang waktu kepada Qin Fei Yang. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan menyimpan versi miniatur hukum ruang waktu. Dengan kata lain, setelah menerima warisan hukum ruang waktu, orang gila itu akan memahami dua tingkat tertinggi hukum petir dan hukum waktu. Hukum kematian, hukum pembantaian, dan hukum perang juga akan memiliki versi miniaturnya. Bisa dikatakan bahwa kekuatan orang gila itu telah mengalami perubahan luar biasa setelah memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Yun Zi Yang juga mendapat banyak keuntungan. Yang pertama adalah Cermin Yin Yang, senjata penguasa, lalu warisan hukum kematian, dan versi miniatur hukum ruang waktu. Ada juga Putri Huo Feng. Hasil panennya bisa dikatakan yang terbesar. Senjata penguasa milik kaum Feng semuanya telah menyerah, demikian pula pedang Frost Sparrow dan lonceng Phoenix. Lalu ada warisan hukum api, versi mini hukum melahap, dan hukum karma yang telah dipersiapkan Dai Fuku untuknya. Tentu saja. Orang yang mendapat keuntungan terbanyak adalah Qin Fei Yang sendiri. Meskipun versi mini dari hukum kehancuran hanyalah hukum kehancuran, dan warisannya hanyalah hukum karma, dia telah memperoleh lebih dari selusin senjata berdaulat. Pedang Ice Phoenix, pedang naga putih, cermin naga hitam, tombak naga emas, pedang dewa bintang surgawi, kuali segala ciptaan, cermin void, pedang berat tak bermata, pedang dewa bulan perak, pedang dewa matahari emas, dan sekarang kuali hijau, lonceng emas merah tua, serta pagoda kuno. Ini adalah tiga belas senjata soverein. Ini tidak termasuk tahta raja hantu dewa, perisai naga merah, dan senjata penguasa Li Zhongsheng yang diperoleh serigala bermata putih. Singkatnya. Bahkan jika dia tinggal di Chaos Royal City selama beberapa tahun ke depan, dia sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan berbagai zona terlarang. Tentu saja. Longchen mungkin menjadi kecelakaan. Jika dia meninggalkan Longchen sendirian, dia pasti akan mampu menaklukkan banyak senjata penguasa dan menemukan sejumlah besar hukum kehancuran. Mengenai warisan, Qin Fei yang tidak mempertimbangkannya. Jika warisan itu begitu mudah ditemukan, terakhir kali Kaisar Bulu dan yang lainnya memasuki harta karun ilahi lonceng langit, kelinci kecil itu bukanlah satu-satunya yang menemukan warisan dua hukum tertinggi. Namun, tampaknya dia tidak bisa meninggalkan Longchen sendirian. Jika Longchen menaklukkan senjata-senjata penguasa dan menemukan hukum kehancuran untuk dirinya sendiri, itu tidak akan menjadi masalah. Namun jika itu untuk para naga, maka dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena jika naga menjadi lebih kuat, itu tidak akan baik untuknya. Kalau begitu, kalian pergilah menyendiri dulu. Aku akan pergi mencari Raja Dewa. Mata Qin Fei yang berbinar, dia menatap Frenzi dan yang lainnya dan berkata demikian. Kemudian dia berbalik dan membuka gerbang kastil kuno. Dia segera berjalan keluar. Apakah akan ada masalah? Naga Azure merasa khawatir. Jangan khawatir. Melihat sikap Raja Ilahi kekacauan primal, seharusnya tidak ada masalah. Kata leluhur darah, namun dia tidak yakin. Setelah Qin Fei yang meninggalkan kastil kuno, gerbang kastil kuno segera ditutup. Qin Fei yang melirik kastil kuno dan berjalan ke aula samping. Gerbangnya tidak menutup. Qin Fei yang berjalan ke gerbang dan menatap Raja Dewa kekacauan primal yang duduk di atas. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, datang. Raja Dewa kekacauan primal tersenyum tipis. Qin Fei yang berjalan memasuki aula. Duduk. Raja Ilahi kekacauan primal menunjuk ke kursi batu di sebelahnya. Oke. Qin Fei yang berjalan mendekat dan duduk di kursi batu. Dia tersenyum dan berkata, Aku heran mengapa Raja Dewa senior memanggil junior ini ke sini secara pribadi. Raja Ilahi kekacauan primal berkata, Buka lagi hukum kehidupan dan kematianmu dan biarkan aku melihatnya dengan saksama. Jadi Anda penasaran tentang hukum kehidupan dan kematian? Qin Fei yang bergumam, dan dengan sebuah pikiran, kekuatan hidup dan mati muncul. Raja Dewa kekacauan primal melambaikan tangannya, dan seutas kekuatan hidup dan mati melesat di udara dan melayang di atas telapak tangannya. Kemudian, Raja Dewa kekacauan primal diam-diam menatap seutas kekuatan hidup dan mati itu. Qin Fei yang agak bingung. Bukankah itu semua hukum energi? Apa yang bisa dilihat? Setelah sekian lama, Raja Dewa kekacauan primal melambaikan tangannya, dan untayan kekuatan hidup dan mati kembali ke tubuh Qin Fei yang. Dia bertanya, tahap apa yang harus kamu capai dalam pemahamanmu tentang hukum hidup dan mati? Yang mendalam kelima. Qin Fei yang menjawab dengan jujur. Raja Dewa kekacauan primal menganggup dan tersenyum. Lalu apakah kamu dalam kondisi tidak bisa bergerak sedikitpun? Bagaimana kamu tahu? Qin Fei yang terkejut. Meskipun dia telah memahami yang mendalam kelima, dia belum membuat kemajuan apapun dalam yang mendalam tertinggi. Raja ilahi kekacauan primal tersenyum tipis, dan gelombang energi hukum mengalir keluar dari tubuhnya. Qin Fei yang memandang gelombang energi hukum dan tiba-tiba berdiri. Bagaimana ini mungkin? Itu juga kekuatan hidup dan mati. Kamu tidak salah lihat, aku juga telah memahami hukum hidup dan mati. Itulah sebabnya aku memintamu datang. Karena kamu adalah orang kedua yang kukenal selain aku yang telah mengaktifkan hukum kehidupan dan kematian. Raja Dewa kekacauan primal tersenyum. Lalu bagaimana dengan matamu? Qin Fei yang menatap mata Raja Ilahi kekacauan primal. Mata Raja Ilahi kekacauan primal berwarna hitam dan putih, sangat mirip dengan mata kehidupan dan kematian, tetapi tidak ada kekuatan hidup dan mati, jadi dia tidak yakin. Mataku. Mataku terlahir seperti ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan mata kehidupan dan kematian. Saya juga tidak suka mengaktifkan mata kehidupan dan kematian, karena saya tidak suka mengorek rahasia orang lain. Raja Dewa kekacauan primal tersenyum tipis, tatapan dan nada bicaranya terhadap Qin Fei yang bahkan lebih lembut. 3.805. Terlahir dengan itu. Qin Fei yang tercengang. Ya, tetapi sepasang mata ini tidak sederhana. Jangan terlalu penasaran, karena hanya musuh yang punya kesempatan melihat wajah asli sepasang mata ini. Dan mereka yang telah melihat wajah asli dari sepasang mata ini telah menjadi hantu neraka. Sang Raja Ilahi Kekacauan terkekeh. Qin Fei yang memang sangat penasaran, tetapi ketika mendengar kalimat terakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Begitu berbahaya. Kalau begitu, lupakan saja. Namun ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Karena tidak sulit untuk mengetahui dari perkataan Raja Ilahi Kekacauan bahwa Raja Ilahi Kekacauan tidak melihatnya sebagai musuh. Qin Fei yang bertanya, Senior, Anda pasti sudah memahami makna hakiki hukum hidup dan mati, bukan? Apakah Junior ini bisa melihatnya? Tidak. Sang Raja Ilahi Kekacauan menggelengkan kepalanya. Apa? Kau tidak? Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Makna hakiki hukum kehidupan dan kematian terlalu sulit. Saya tidak dapat memahaminya sejak saya mulai berkultivasi. Saya terjebak di level tertinggi. Tetapi ketika aku menyingkirkan tubuh mayatku, tiba-tiba aku mendapat pencerahan, jadi aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Sang Raja Ilahi Kekacauan tersenyum. Pengasingan. Qin Fei yang sedikit terkejut dan buru-buru berkata, Senior, Anda tidak bisa mengasingkan diri saat ini. Raja Ilahi Kekacauan menatap Qin Fei yang dengan curiga. Dia tidak ingin dia menyendiri. Apa yang sedang terjadi? Secara logika, Qin Fei yang seharusnya sangat gembira mendengar dia akan mengasingkan diri. Lagipula, diawasi oleh Raja Ilahi setiap hari, tak seorang pun akan merasa nyaman. Tapi segera. Raja Ilahi Kekacauan menampakkan ekspresi penuh kesadaran dan berkata sambil tersenyum, Kamu khawatir Raja Iblis Api Hitam, Raja Iblis Surgawi, dan Raja Iblis Haus Darah akan menyakitimu. Kamu juga bisa melihat kejahatan di hati mereka. Qin Fei yang sedikit terkejut. Tentu saja. Raja Ilahi dari Primal Chaos menganggup dan tersenyum tipis. Mereka adalah bawahanku. Setelah mengikutiku selama bertahun-tahun, aku mengenal mereka dengan sangat baik. Dari setiap gerakan mereka, aku dapat mengetahui apa yang ingin mereka lakukan. Lalu mengapa kamu masih menyendiri? Hanya kaulah yang kupercaya. Qin Fei yang terdiam. Jangan khawatir. Dengan sumpah darah, mereka tidak akan berani bergerak sendiri meskipun mereka sedang merencanakan sesuatu. Lebih jauh lagi, aku akan memerintahkan kota kerajaan Primal Chaos untuk secara pribadi mengawalmu keluar dari sini ketika saatnya tiba. Raja Ilahi Kekacauan Primal tersenyum. Itu bagus. Qin Fei yang menghela nafas lega. Dengan adanya pencegahan dari kota kerajaan Primal Chaos, para Raja Iblis ini tidak berani bertindak gegabuh. Alasan aku memanggilmu ke sini sebenarnya karena aku ingin menjelaskan misteri mendalam hukum kehidupan dan kematian kepadamu sebelum aku mengasingkan diri. Saya harap ini bisa membantu Anda. Sang Raja Ilahi Kekacauan tersenyum. Ini. Mendengar ini, ekspresi Qin Fei yang tiba-tiba menjadi lesu. Ini hanyalah kejutan yang tidak terduga. Apakah hal yang paling penting dalam perjalanan kultivasi? Seseorang pasti akan mengatakan bahwa itu adalah sumber daya. Namun pada kenyataannya, bukan itu yang terjadi. Hal terpenting adalah pemandu. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa masyarakat dunia berlomba-lomba untuk menyatukan berbagai kekuatan. Karena setelah bergabung dengan kekuatan ini, akan ada seseorang yang mengajari Anda kultivasi dan membimbing Anda. Meskipun hanya sedikit bimbingan, itu dapat menghemat banyak waktu dan menghindari banyak jalan memutar. Dan kesulitan Qin Fei yang saat ini adalah ia tidak memiliki pemandu. Karena di dunia ini, hanya sedikit orang yang menguasai hukum kehidupan dan kematian. Sebelum bertemu dengan Raja Ilahi Kekacauan Primal, dia mengira bahwa dialah satu-satunya orang di dunia yang telah mengaktifkan hukum kehidupan dan kematian. Karena itu, segala sesuatu tentang hukum kehidupan dan kematian harus dipecahkan sendiri. Dan sekarang, tiba-tiba ada seseorang yang telah mengaktifkan hukum kehidupan dan kematian, dan pemahaman serta pencapaiannya lebih tinggi darinya. Yang terpenting, dia bersedia mengajarinya secara pribadi. Orang bisa membayangkan seberapa baik hal itu baginya. Raja Ilahi Kekacauan Primal menggoda, melihat reaksimu, kamu tampaknya sedikit. Ya, ya. Saya tidak bisa meminta lebih. Terima kasih, Raja Dewa Senior. Junior ini akan membalas kebaikanmu di masa depan. Qin Fei yang buru-buru berkata, Lucu sekali, bagaimana mungkin dia membiarkan hal baik seperti itu lepas begitu saja dari hidungnya. Bisa dikatakan bahwa hal ini membuatnya semakin bersemangat daripada saat menerima warisan Ultimachi of Terminition. Tidak peduli seberapa kuat warisan Ultimachi of Life and Death, itu hanyalah hukum pamungkas. Begitu hukum hidup dan mati dipahami hingga Ultimachi of Life and Death, itu dapat menghancurkan semua hukum pamungkas lainnya dan bahkan Soverein Divine Weapons. Meskipun Raja Ilahi Kekacauan Primal hanya menjelaskan kepadanya tentang hakikat hidup dan mati, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia dapat menghancurkan semua hukum hakiki dan senjata ilahi berdaulat lainnya. Tetapi, tanpa ultimasi hidup dan mati, bagaimana mungkin ada ultimasi? Jadi sekilas jelas mana yang lebih penting? Tidak akan terlambat untuk menerima warisan Ultimachi of Karma setelah mendengarkan penjelasan dari Divine King of Primal Chaos. Ledakan. Saat Raja Ilahi Kekacauan Primal melambaikan tangannya, pintu aula tertutup, dan aula itu segera menjadi dunia yang terisolasi dari dunia luar. Selain dari Primal Chaos Royal City, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dilakukan mereka berdua di aula itu. Tiga hari kemudian, seorang lelaki tua kurus terbang ke kota kerajaan Primal Chaos dengan kecepatan kilat. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan matanya yang cekung bersinar dengan cahaya hijau tua. Tubuhnya yang kurus, ditambah dengan auranya yang tidak menentu dan lemah, membuatnya tampak seperti hantu. Meskipun demikian, ada kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya yang keriput. Wuih! Pria tua berjubah hitam itu mendarat di depan pintu kastil kuno. Dia tidak marah ketika melihat pintu yang tertutup rapat. Sebaliknya, dia berbicara dengan nada yang sangat sopan dan berkata dengan suara serak, Saudara Kin, silakan keluar dan temui aku. Maaf, Kinfei yang tidak ada di sini saat ini. Suara kastil kuno terdengar. Dia tidak ada di sini. Lelaki tua berjubah hitam itu tertegun. Ia berbalik dan mengamati kota kerajaan Primal Chaos. Ia bertanya dengan curiga, ia meninggalkan kota kerajaan Primal Chaos. Bukankah dia sudah bersumpah darah bahwa dia tidak bisa pergi? Dia tidak meninggalkan kota kerajaan Primal Chaos. Kata kastil kuno itu dengan acuh tak acuh. Dia tidak melakukannya. Lalu mengapa aku tidak bisa merasakan auranya di kota ini? Apakah dia sengaja mempersulitku? Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Karena dia tidak meninggalkan kota kerajaan Primal Chaos, dia pasti berada di kastil kuno. Dia jelas ada di dalam, tetapi dia bilang tidak. Kalau dia tidak mempersulitnya, lalu apa? Si penghuni kastil kuno ingin menjelaskan, tetapi setelah mendengar ini, dia tidak mau repot-repot membuang nafas dan tetap diam. Apa maksudmu? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu perlahan-lahan menunjukkan sedikit keganasan. Seolah-olah dia adalah iblis yang sedang bangkit. Tampaknya ada banyak sekali hantu ganas yang meraung di sekitar lelaki tua berjubah hitam itu. Itu jelas. Dia pastilah iblis yang membunuh orang seperti membabat rami. Tapi saat ini, dengan suara keras, aula utama di samping alun-alun terbuka. Hem. Lelaki tua berjubah hitam itu buru-buru melihat ke aula utama dan melihat seorang pemuda berjubah putih berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Dia tampak sedang berpikir keras. Itu Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar keluar dari istana Raja Ilahi. Orang tua berjubah hitam itu terkejut. Setelah Raja Dewa Kekacauan Primal berhasil melewati kesengsaraan, para raja iblis segera meninggalkan kota untuk mencari api petir yang ekstrim. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa Qin Fei Yang telah memahami hukum kehidupan dan kematian dan bahwa Raja Dewa Kekacauan Primal telah memberi mereka. Setelah Qin Fei Yang keluar dari aula utama, dia berhenti di tangga dan menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia sama sekali tidak memperhatikan lelaki tua berjubah hitam itu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu asyik? Pria tua berjubah hitam itu berjalan mendekat dengan curiga. Meskipun dia berdiri di bawah tangga, Qin Fei Yang tidak menyadarinya. Ada sedikit tanda pemahaman dan kebingungan di antara alisnya. Pria tua berjubah hitam itu menjadi semakin bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat lengan kurusnya dan melambaikannya di depan Qin Fei Yang, tetapi tetap tidak ada reaksi. Saudara Qin. Setelah menunggu beberapa saat, melihat bahwa Qin Fei Yang masih sama, lelaki tua berjubah hitam itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ah! Qin Fei Yang gemetar dan buru-buru melihat ke arah suara itu. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah hitam itu, dia sedikit terkejut. Aku sudah lama menunggumu di sini. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum pahit. Menunggu aku. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru tersenyum meminta maaf dan berkata, Maaf, aku terlalu asyik dengan pikiranku. Tidak apa-apa. Pria tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Aura menakjubkan di tubuhnya telah tertahan ketika Qin Fei Yang keluar dari Aula Utama. Senior, apakah Anda mencari saya? Qin Fei Yang melihat sekeliling dan melihat lelaki tua berjubah hitam itu sendirian, jadi dia bertanya dengan curiga. Orang tua berjubah hitam itu langsung mengeluarkan api petir yang ekstrim. Begitu cepat. Qin Fei Yang terkejut. Lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, Saya beruntung. Tidak lama setelah saya keluar, Saya mendengar tentang api petir yang ekstrim. Kalau begitu, Junior akan memberi selamat kepada senior terlebih dahulu. Qin Fei Yang tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil api guntur yang ekstrim. Semuanya berkat kamu. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Terima kasih kembali. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menatap kastil kuno itu, dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku akan pergi dan memperbaikinya terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar. Oke. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Dia cukup bijaksana. Bahkan ketika Raja Ilahi Kekacauan ingin memasuki kastil kuno untuk melihat proses pemurnian pil, Qin Fei Yang tidak mengizinkannya masuk, apalagi dia. Terlebih lagi, saat ini, dia tidak bisa menyinggung Qin Fei Yang. Meskipun dia telah berjanji untuk memurnikan pil pemecah kemacetan mayat hidup untuk mereka, tidak ada batasan waktu. Dia dapat memurnikannya sekarang atau saat dia meninggalkan harta karun ilahi Lon Cheng Surgawi. Jika dia tidak tahu, dia tidak akan peduli. Tetapi sekarang setelah dia tahu tentang keberadaan pil pemecah kemacetan mayat hidup, dan bahkan Raja Ilahi Kekacauan telah menyingkirkan tubuh mayat hidup miliknya, dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Belum lagi melihat pil pemecah kemacetan mayat hidup yang telah disempurnakan kemudian, bahkan melihat Qin Fei Yang yang berjalan menuju kastil kuno sekarang, dia tidak dapat menahan perasaan gembira. Akhirnya, dia bisa membuang tubuhnya yang tidak mati dan terlahir kembali sebagai manusia. Ketika Qin Fei Yang berjalan ke depan pintu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke arah lelaki tua berjubah hitam itu, lalu bertanya, Bolehkah aku bertanya bagaimana aku harus memanggil senior? Orang tua berjubah hitam itu tertawa, semua orang memanggilku Raja Hantu Iblis. Raja Hantu Iblis. Qin Fei Yang bergumam dan tertawa, Kalau begitu, silakan tunggu sebentar, saya akan segera keluar. Tidak masalah. Orang tua berjubah hitam itu tertawa serak. Tidak lama setelah memasuki istana, Qin Fei Yang keluar sambil membawa pil pemecah kemacetan mayat hidup dan menyerahkannya kepada Raja Hantu Iblis dengan kedua tangannya. Terima kasih. Raja Hantu Iblis dengan senang hati meminum pil pemecah kemacetan mayat hidup. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya berharap senior dapat menjaga junior ini di masa depan. Qin Fei Yang tersenyum. Sekarang setelah dia menyinggung Raja Iblis Feng Tian, Raja Iblis Haus Darah, dan Raja Iblis Api Hitam, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyinggung Raja Iblis lainnya di masa mendatang. Lebih-lebih lagi. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, dan dia mungkin membutuhkan bantuan para Raja Iblis ini di masa mendatang. Itu masalah kecil. Jika saudara Qin membutuhkan bantuan di masa mendatang, jangan ragu untuk mencariku. Bagaimana mungkin orang tua dan cerdik seperti Raja Hantu Iblis tidak memahami pikiran Qin Fei Yang? 3806 Baiklah, cepatlah dan atasi kesengsaraan itu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia kembali ke istana dan menutup pintu. Raja Roh Iblis menatap pintu yang tertutup rapat itu dan senyum terpancar di matanya. Seperti yang dikatakan Ratu Putri Salju, karakter pemuda ini memang tidak buruk. Belum lagi hal lainnya, memanggilnya senior saja sudah membuatnya merasa sangat nyaman. Kemudian, dia meninggalkan alun-alun dan menemukan tempat terpencil untuk mulai melampaui kesengsaraan. Pada saat yang sama, kesengsaraan surgawi juga turun ke suatu pegunungan. Di bawah, seorang pria parubaya menatap kesengsaraan surgawi dan melarikan diri dengan wajah penuh kengerian. Tapi pada akhirnya, dia masih hancur oleh kesengsaraan surgawi. Tidak jauh, tiga orang masih berdiri. Ketiga orang ini adalah Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Fengtian, dan Raja Iblis Api Hitam. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka masih dipenuhi kengerian. Sumpah darah itu tidak hanya menjadi kenyataan, tetapi juga langsung membunuh mayat hidup yang telah memadatkan tubuh dari daging dan darah. Ketika mereka mencari targetnya, mereka juga dengan sengaja mengamati kekuatan pihak lain. Pria parubaya yang terbunuh oleh kesengsaraan surgawi tidak hanya memadatkan tubuh, tetapi juga memahami hukum terkuat yang paling dalam. Namun meski begitu, dia tidak mampu menghalangi serangan kesusahan surgawi. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka pun tidak akan mampu menghalangi kesengsaraan surgawi. Bajingan kecil ini sungguh kejam. Dia benar-benar membuat kami mengucapkan sumpah yang mengerikan itu. Raja Iblis Fengtian mengepalkan tangannya. Dulu dia tak begitu peduli, tapi saat ini, saat melihat mayat hidup mati di bawah malapetaka surgawi dengan mata kepalanya sendiri, gelombang kebencian muncul dalam hatinya. Tetapi dia tidak memikirkannya. Bukan Qin Fei Yang yang memaksa mereka bersumpah darah. Mereka semua rela melakukannya demi mendapatkan pil penghancur penghalang mayat hidup. Mungkinkah ini disalahkan pada Qin Fei Yang? Jadi, tidak ada gunanya mengatakan apapun kepada orang yang tidak masuk akal. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Iblis Haus Darah mengerutkan kening. Meskipun dia seperti anak kecil, pikirannya sangat kejam. Kita jelas tidak bisa melakukannya sendiri. Raja Iblis Api Hitam menggelengkan kepalanya. Selain Raja Ilahi dan kita, siapa lagi yang bisa mengalahkan mereka? Selain itu, mereka sekarang bersembunyi di Chaos Royal City. Selama mereka tidak meninggalkan Chaos Royal City, bahkan jika kita menemukan seseorang yang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka, itu tidak ada artinya. Kata Raja Iblis Feng Tian. Mereka juga telah membuat sumpah darah, jadi apapun yang terjadi, mereka pasti tidak akan meninggalkan Chaos Royal City. Lebih-lebih lagi. Sekarang, masalah pil penghancur penghalang mayat hidup telah menyebar ke seluruh harta karun ilahi lonceng langit. Mayat hidup harta karun ilahi lonceng langit, kita bahkan tidak punya cukup waktu untuk menjilat mereka, apalagi membunuh mereka untuk kita. Selain itu, sumpah darah juga mencakupnya. Kita tidak bisa menghasut para mayat hidup ini untuk membunuh mereka. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat kupikirkan adalah senjata ilahi berdaulat di harta karun ilahi lonceng langit. Mereka tidak membutuhkan pil penghancur penghalang mayat hidup. Jika aku dapat memikirkan cara untuk membuat mereka membantu, mungkin ada peluang. Raja Iblis Api Hitam Merenung Selama Kinfei Yang dan yang lainnya tidak meninggalkan kota kerajaan kekacauan, tidak ada senjata dominator yang dapat membunuh mereka. Karena raja ilahi dan kota kerajaan kekacauan tidak mengizinkan siapapun menyinggung mereka. Dan senjata penguasa itu tidak akan berani menyerang kota kerajaan primal chaos. Saya punya ide. Mata Raja Iblis Feng Tian berbinar. Ide apa? Raja Iblis Api Hitam dan Raja Iblis Haus Darah menatapnya penuh harap. Mereka adalah teman-teman Kinfei Yang. Raja Iblis Feng Tian mencibir. Apa? Jangan lupa bahwa kita juga telah membuat sumpah darah untuk tidak menyakiti teman-temannya. Lagipula, kita tidak bisa menggunakan senjata undet atau dominator lain untuk menyakiti mereka. Raja Iblis Yang Haus Darah terkejut dan buru-buru berkata. Kita tidak bisa, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Jangan lupa. Kali ini, kelompok Kinfei Yang bukan satu-satunya yang telah memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Dari apa yang aku ketahui, ada beberapa kelompok lain. Bukankah faksi-faksi ini merupakan bidak catur yang sangat bagus untuk digunakan? Raja Iblis Feng Tian mencibir. Itu benar. Kita bisa mencarinya. Mereka bukan mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng langit, jadi meskipun kita menghasut mereka, itu tidak akan termasuk dalam lingkup sumpah darah. Raja Iblis Api Hitam dan Raja Iblis Haus Darah menepuk kepala mereka, tiba-tiba tercerahkan. Itu benar. Raja Iblis Feng Tian menganggup dan mencibir, ketika Kinfei Yang menyuruh kita bersumpah darah, dia sama sekali tidak menyebut orang-orang ini. Ini berarti mereka tidak ada hubungan dekat dengannya atau mereka adalah musuh. Ide ini, bagus sekali. Tetapi bahkan jika kita menemukan orang-orang ini dan meyakinkan mereka untuk membantu, mereka mungkin tidak akan berani datang ke kota Kerajaan Primal Chaos. Raja Iblis Api Hitam mengerutkan kening setelah menenangkan diri. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Asalkan kita memberi mereka cukup banyak keuntungan, mereka pasti akan tergoda. Bahkan jika mereka tidak berani datang ke kota Kerajaan Kekacauan Primal, kita bisa meminta mereka menyingkirkan rekan-rekan Kinfei Yang terlebih dahulu. Aku yakin bahwa ketika Kinfei Yang mendengar tentang kematian rekan-rekannya, dia akan sangat sedih hingga putus asa. Dia bahkan mungkin kehilangan akal sehatnya dan menyerbu keluar dari kota Kerajaan Primal Chaos untuk membalas dendam pada orang-orang itu. Saat dia meninggalkan kota Kerajaan Primal Chaos, murka surga akan turun, dan kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Raja Iblis Feng Tian tidak dapat menahan tawa pada akhirnya. Bahkan dia harus mengagumi dirinya sendiri karena berhasil memunculkan ide sebagus itu. Masuk akal. Meskipun dia tidak kehilangan akal sehatnya, melihat ekspresi sedih dan sakit hatinya akan meredakan sebagian kemarahan di hati kita. Raja Iblis Yang Haus Darah juga tertawa sinis. Tapi prasyaratnya adalah kita harus menemukannya untuk memurnikan pil penghancur penghalang mayat hidup. Kalau begitu, jangan membuat keadaan menjadi sulit bagi kami. Kalau begitu, mari kita kembali sekarang. Ngomong-ngomong, kita sudah menemukan tiga api petir yang ekstrim. Mengenai apakah Raja Iblis lainnya sudah menemukannya atau belum, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka bertiga cocok dan segera kembali ke kota Kerajaan Primal Chaos. Tiga hari kemudian, ketika mereka kembali ke kota Kerajaan Primal Chaos, mereka menemukan bahwa Raja Iblis Roh telah menyingkirkan mayatnya. Keinginan mereka untuk mendapatkan pil penghancur penghalang mayat hidup semakin kuat. Para Raja Iblis tidak begitu bersatu, dan mereka saling bersaing satu sama lain. Tidak ada yang ingin kalah dari yang lain. Saat mereka tiba di pintu masuk kastil kuno dan melihat pintu yang tertutup rapat, ketiga Raja Iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek dalam hati mereka. Mereka benar-benar menutup pintu untuk tamu mereka. Kalau bukan karena pil penghancur penghalang mayat hidup, siapakah yang akan datang ke sini? Sombong sekali. Kinfei Yang, keluarlah dan dapatkan api petir yang ekstrim. Raja Iblis yang haus darah berbicara dengan nada sombong. Bahkan saat ia memohon bantuan, ia tidak mau merendahkan sikapnya, seolah-olah ada yang berhutang padanya. Itu sangat tidak mengenakan. Tentu saja. Ketika Kinfei Yang berjalan keluar dan melihat sikap arogan mereka bertiga, rasa jijik langsung muncul dalam hatinya. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Ketiganya benar-benar kembali bersama, yang berarti bahwa mereka bertiga benar-benar bersekongkol. Tampaknya di masa mendatang, keadaan tidak akan terlalu damai. Raja Iblis haus darah melambaikan tangannya, dan tiga api petir yang ekstrim terbang di depan Kinfei Yang, dan berkata dengan acuh tak acuh, cepat sempurnakan untuk kami, jangan membuat kami menunggu terlalu lama. Kinfei Yang melirik mereka bertiga dan mengangguk, baiklah, aku akan memperbaikinya untuk kalian sekarang. Selesai. Dia berbalik dan memasuki kastil kuno dengan tiga api petir yang ekstrim. Ketiga orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Suara kastil kuno terdengar di ruang budidaya. Karena mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Lihat saja bagaimana aku menyiksa mereka. Kinfei Yang mencibir dan membuka tungku untuk memurnikan pil. Tiga pil pemecah penghalang mayat hidup berhasil diproduksi. Tetapi. Namun, dia menyimpannya di kantongnya sendiri. Kemudian, dia sengaja membuat suara keras di ruang kultivasi. Apa yang sedang terjadi? Ketika ketiga Raja Iblis mendengar suara keras di luar, wajah mereka tak kuasa menahan ekspresi terkejut. Segera. Kinfei Yang berjalan keluar dengan wajah sedih. Apa yang terjadi padamu? Mereka bertiga mengerutkan kening. Maaf, terjadi kecelakaan saat saya sedang memurnikan pil, dan ramuannya terbuang. Kinfei Yang tersenyum meminta maaf. Apa? Herbalnya sudah dibuang. Mereka bertiga tercengang. Aku hanya bisa merepotkanmu untuk menemukan tiga api petir yang ekstrim lagi. Momong-momong, bantu aku menemukan tungku pil. Tungku pilku juga punya beberapa masalah, dan sangat mudah meledak. Begitu meledak, ramuannya akan dibuang lagi. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap memasuki kastil. Berhenti di situ. Raja Iblis Fengtian berteriak dengan marah. Bibir Kinfei Yang melengkung membentuk senyum, tetapi dia segera menyembunyikannya. Dia menoleh untuk melihat Raja Iblis Fengtian dan bertanya dengan curiga, Tuan Raja Iblis, apakah ada hal lain? Kau memurnikan dirimu untuk Raja Ilahi, dan tak ada kecelakaan. Tidak ada kecelakaan saat memurnikan Raja Hantu Iblis. Namun, terjadi kecelakaan saat memurnikan untuk kami, dan ketiga api petir yang ekstrim semuanya hancur. Bagaimana mungkin kebetulan seperti itu terjadi pada saat yang bersama? Apakah menurutmu kami bodoh? Raja Iblis Fengtian meraung, aura mengerikan menyeruak keluar, menyelimuti segala arah, dan dunia pun tak kuasa menahan gemetar. Apa yang sedang terjadi? Raja Hantu Iblis mendengar keributan itu dan berlari menghampiri, menatap mereka bertiga dengan heran. Bantu kami menilai. Kami akhirnya menemukan tiga api petir yang ekstrim, tetapi sekarang dia memberitahu kami bahwa ada masalah selama proses pemurnian, dan semuanya dibuang. Jika itu kamu, apakah kamu akan mempercayainya? Mereka bertiga menatap Raja Hantu Iblis dengan geram. Aduh! Raja Hantu Iblis tercengang. Tiga api petir yang ekstrim dibatalkan. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Kinfei yang berdiri di bawah kekuatan Iblis Raja Iblis Feng Tian tanpa rasa takut, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saat memurnikan pil, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Belum lagi aku, bahkan para ahli alkimia di dunia tidak dapat menjamin keberhasilan setiap saat. Apakah ini sebuah kecelakaan jika ketiga api petir yang ekstrim semuanya dibatalkan? Apakah kamu sendiri mempercayainya? Kata Raja Iblis yang haus darah dengan marah. Tentu saja aku percaya. Karena hal semacam ini sangat umum. Kalian bukan alkemis, jadi kalian tidak akan mengerti, tidak peduli seberapa banyak aku mengatakannya. Daripada membuang-buang waktu di sini bersamaku, mengapa kau tidak bergegas dan menemukan api petir yang ekstrim? Jangan lupa, masih ada tungku alkimia. Aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan gagal lain kali. Kinfei yang berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah Anda mengancam kami? Ketiganya mengepalkan tangan dan tatapan mata mereka setajam pisau. Bagaimana itu mungkin? Aku tak sabar untuk mengjilat kalian. Itu benar-benar kecelakaan. Aku pun tidak mau. Jika kalian memang tidak bahagia di dalam hati, maka bunuhlah aku untuk melampiaskan amarah kalian. Setelah mengatakan itu, Kinfei yang memejamkan matanya, penuh provokasi. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Raja Iblis yang haus darah menatap Kinfei yang, dan cahaya berdarah melonjak di matanya. Jangan impulsif. Jika kau membunuhnya, kau akan terhapus oleh murka surga. Itu tidak layak. Raja Iblis Api Hitam dan Raja Iblis Feng Tian dengan cepat menghentikan Raja Iblis haus darah. 3807. Tapi dia jelas sedang bermain dengan kita. Apa yang dia katakan tentang membantunya menemukan tungku pil? Dia menganggap kita sebagai apa? Sebagai bawahannya. Raja Iblis yang haus darah meraung. Tenang. Asalkan kita mendapatkan pil penghancur penghalang mayat hidup, kita akan biarkan dia merasakan kehilangan teman-temannya. Pikir Raja Iblis Feng Tian. Itu benar. Tidak baik berselisih dengannya sekarang. Kalau tidak, siapa tahu dia akan menyiksa kita. Raja Iblis Api Hitam juga diam-diam menasihati. Mendengar ini, Raja Iblis haus darah menatap Kinfei yang dengan muram, menarik nafas dalam-dalam, dan mengangguk, Baiklah, kami akan pergi mencari tungku pil untukmu, kamu tunggu saja dengan sabar. Kinfei yang membuka matanya, dengan sedikit senyum di wajahnya, dia berkata, Sepertinya kalian bertiga juga orang yang berakal sehat. Kalau begitu, Junior akan berterima kasih sebelumnya. Hem. Raja Iblis yang haus darah mendengus dingin, berbalik, dan melayang ke langit, menerobos udara bagai kilat. Saya harap tidak akan terjadi kecelakaan lain kali. Raja Iblis Feng Tian dan Raja Iblis Api Hitam memandang Kinfei yang dan berkata, Saya akan melakukan yang terbaik. Kinfei yang mengangguk. Cahaya dingin melintas di mata mereka saat mereka mengejar Raja Iblis yang haus darah. Saudara Kin, langkah yang bagus. Raja Hantu Iblis memandang punggung mereka bertiga, lalu menatap Kinfei yang dan tersenyum kagum. Hah. Kinfei yang menatap Raja Hantu Iblis dan bertanya dengan curiga, Senior, apa maksudmu dengan itu? Kita semua orang pintar, mengapa pura-pura bodoh? Tetapi kamu tetap harus mendengarkan aku, kamu tidak boleh bertindak terlalu jauh, kamu harus berhenti selagi masih bisa. Raja Iblis Hantu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kinfei yang menatap punggung Raja Hantu Iblis, lalu menatap punggung Raja Iblis Haus Daratetawang, secerca ejekan muncul di matanya. Bertarung denganku. Aku punya cara untuk menghadapimu. Titik. Tiga hari berikutnya berlalu. Kinfei yang dan yang lainnya telah tiba di kota Kekaisaran Kekacauan selama sembilan hari. Dalam sembilan hari ini, semakin banyak mayat hidup berkumpul di luar kota. Tanpa terkecuali, mereka semua ada di sini demi pil penghancur penghalang mayat hidup. Namun, meskipun Raja Ilahi Kekacauan sedang menyendiri, dan meskipun Raja Roh Iblis merupakan satu-satunya orang di kota itu, tidak ada satupun mayat hidup yang berani mendekati kota Kerajaan Kekacauan. Di mata mereka, Chaos Royal City adalah zona terlarang. Mengapa Kinfei yang belum keluar? Dia tidak mungkin tinggal di kota Kekaisaran Primal Chaos selamanya, kan? Jika seperti itu, bagaimana kita bisa punya kesempatan bertemu dengannya? Jangan sekali-kali menyebut-nyebut tentang meminta pil obat padanya. Di antara mereka, ada cukup banyak roh mati yang telah memadatkan tubuh fisik. Mereka semua berkumpul dan memandangi Chaos Royal City dari jauh. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kamu pikir kami tidak ada? Tiba-tiba, terdengar suara serak dan suram. Sekelompok mayat hidup itu menoleh dan melihat dua sosok terbang dari kehampaan di belakang mereka. Itu adalah Ratu Putri Salju dan Raja Iblis racun segudang. Salam, Tuan Raja Iblis. Semua mayat hidup berlutut di udara dan bersujud. Mereka semua sangat gugup. Raja Iblis racun segudang berhenti di atas sekelompok mayat hidup dan berkata dengan muram, kapan wilayah kami menjadi tempat berkumpulnya semut seperti kalian? Saya minta maaf. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Lagipula, kami tidak bisa mendekati Chaos Royal City. Kami hanya ingin bertemu Qin Feiyang. Mohon kasihanilah kami dan jangan usir kami. Kami berjanji tidak akan menimbulkan masalah di sini. Sekelompok mayat hidup itu buru-buru memohon. Apakah kau juga menginginkan pil penghancur penghalang mayat hidup? Ratu Putri Salju tersenyum dan bertanya. Ya, mayat hidup itu mengangguk. Ratu Putri Salju menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi Qin Feiyang tidak bisa meninggalkan kota kerajaan kekacauan sekarang. Bahkan jika kau terus menunggu, itu akan sia-sia. Tidak bisa meninggalkan Chaos Royal City. Mengapa? Mungkinkah dia dipenjarakan oleh Yang Mulia Raja Dewa? Para mayat hidup itu kebingungan. Mata Raja Iblis racun segudang berkilat saat dia bertanya, jika Qin Feiyang benar-benar dipenjara oleh Tuan Raja Ilahi, apa yang akan kau lakukan? Kami. Kami akan bersama-sama membela Qin Feiyang. Kami mohon agar Tuan Raja Dewa dan Tuan Raja Iblis berbelas kasih. Sekelompok mayat hidup ragu-ragu sejenak sebelum memohon. Mendengar ini, Ratu Putri Salju tidak dapat menahan tawa. Ia menatap Raja Iblis racun segudang dan berkata, sepertinya Qin Feiyang telah menjadi komoditas yang sangat diminati di perbendaharaan ilahi lonceng langit kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang meminta dia untuk bisa memurnikan pil penghancur penghalang mayat hidup? Raja Iblis racun segudang tersenyum pahit. Ratu Putri Salju melirik mayat hidup di bawah dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Jangan ganggu mereka. Tidak apa-apa asalkan mereka mengikuti aturan dan tidak membuat masalah. Baiklah. Raja Iblis racun segudang ragu sejenak sebelum mengangguk sambil tersenyum. Astaga. Keduanya menarik kembali pandangan mereka dan memasuki Chaos Royal City tanpa menoleh ke belakang. Mungkinkah Qin Feiyang benar-benar dipenjara oleh mereka? Lalu apa gunanya menunggu di sini? Tidak. Kita tidak boleh membiarkan Qin Feiyang berada di tangan Raja Dewa. Dia adalah satu-satunya harapan kita. Tapi pihak lainnya adalah Raja Kekacauan Ilahi, salah satu dari sepuluh Raja Iblis. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang kita katakan sebelumnya. Kita akan memohon kepada Qin Feiyang. Itu benar. Kita harus berjuang demi kelangsungan hidup Qin Feiyang. Semuanya, jika kita ingin melihat Qin Feiyang, kita harus bersatu. Mulai sekarang, kami akan berlutut di tanah sampai Raja Ilahi melepaskannya. Oke. Meskipun kita tidak sekuat Raja Dewa, tetapi selama kita tulus, aku yakin kita akan mampu menggerakkan Raja Dewa. Petik 2. Petik 2. Karena itu, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Para mayat hidup dari segala arah berlutut di luar kota satu demi satu. Ada yang berlutut di tanah sementara yang lain berlutut di kehampaan. Lebih-lebih lagi. Saat semakin banyak mayat hidup berdatangan setelah mendengar berita itu, mereka berlutut tanpa ragu dan memohon belas kasihan setelah mengetahui situasi tersebut. Tidak mungkin. Di tembok kota. Ketika Ratu Putri Salju dan Raja Iblis melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Iblis Roh mendengar keributan itu dan melompat ke tembok kota. Ketika dia melihat pemandangan spektakuler ini, dia juga terkejut. Mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng langit benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan bagi orang luar. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Inikah daya tarik dari pil pemecah kemacetan mayat hidup? Kami mengikuti Raja Dewa selama bertahun-tahun dan mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya sebelum kami berhasil menguasai harta karun Dewa Lonceng Langit. Namun sekarang, Kinfei yang telah membuat mayat hidup ini tunduk kepadanya hanya dengan pil pemecah kemacetan mayat hidup. Sebagai perbandingan, mengapa hal itu terasa begitu konyol? Ratu Putri Salju menggelengkan kepalanya dengan getir. Mendesah. Tidak ada jalan lain. Menyingkirkan tubuh mayat hidup adalah keinginan semua mayat hidup. Sekarang mereka akhirnya melihat harapan, bagaimana mungkin mereka tidak memperjuangkannya. Raja Roh Iblis berjalan mendekat dan berkata dengan emosional. Hah! Ratu Putri Salju dan Raja Iblis menatap Raja Iblis Roh dan ada sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Tidak ada yang bisa dilihat. Bukankah itu hanya membuang tubuh mayat hidup dan bereinkarnasi sebagai manusia? Faktanya, tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Raja Roh Iblis melambaikan tangannya dan tersenyum, tetapi wajahnya penuh dengan kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan. Betapa tidak tahu malunya. Ratu Putri Salju dan Raja Iblis memutar mata mereka. Raja Roh Iblis berkata, tetapi tiga hari yang lalu, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Apa itu? Keduanya mencurigakan. Raja Iblis Roh segera memberitahu mereka tentang bagaimana Kinfei yang bermain dengan Iblis Haus Darah Tetawang. Hah! Keduanya tercengang. Bagaimana dia bisa begitu berani? Dia berani bermain dengan tiga Raja Iblis. Raja Iblis racun segudang bertanya dengan nada mengejek, kalau begitu Raja Iblis Feng Tian dan yang lainnya, wajah mereka pasti sangat jelek saat itu. Apakah kamu masih perlu mengatakannya? Mereka hampir membunuh Kinfei yang... Untungnya, mereka masih tahu sedikit tentang kesopanan. Raja Roh Iblis tersenyum serak. Ratu Putri Salju bertanya, lalu ketika kau pergi mencari Kinfei yang, apakah dia menyulitkanmu? Sama sekali tidak. Tidak lama kemudian, dia memberi kupil pemecah penghalang mayat hidup dengan kedua tangannya. Jujur saja, saya cukup terkejut saat itu. Karena pada awalnya, saya pikir dia mungkin akan memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta sejumlah keuntungan dari saya. Bagaimanapun juga, keserakahan manusia tidak mengenal batas. Kata Raja Roh Iblis. Sepertinya aku benar-benar tidak salah menilai dia. Anak ini memang pemuda yang baik. Bagi orang seperti dia, jika kamu berbuat baik padanya, maka dia akan membalas kebaikanmu dua kali lipat. Namun, jika kamu menaruh dendam padanya, maka dia akan membalas kebaikanmu dua kali lipat. Ratu Putri Salju tersenyum sedikit. Pokoknya, cuma ada satu kalimat, balas dendam. Kata Raja Iblis racun segudang. Dan ada satu kalimat lagi, rasa terima kasih harus dibalas. Ratu Putri Salju tersenyum. Raja Iblis racun segudang sedikit terkejut, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya kesanmu padanya memang bagus. Karena dia dan aku adalah tipe orang yang sama. Ayo kita pergi dan temukan dia. Saya harap dia tidak akan mempersulit kita. Ratu Putri Salju berkata sambil tersenyum, lalu bergegas menuju istana bersama Raja Iblis racun segudang. Raja Iblis roh melirik mayat hidup di luar kota. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Di depan kastil. Kinfe yang membawa dua pil penghancur penghalang mayat hidup dan berjalan di depan Ratu Putri Salju dan Raja Iblis racun segudang. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka sebenarnya sudah siap secara mental menghadapi kemungkinan Kinfe yang akan mempersulit mereka, tetapi hasilnya membuktikan bahwa mereka hanya terlalu banyak berpikir. Ratu Putri Salju mengambil pil penghancur penghalang mayat hidup dan menatap Kinfe yang sambil tersenyum, Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi ke tembok kota dan melihatnya. Pada saat itu, gunakan otakmu dan pikirkanlah. Mungkin tanpa meninggalkan kota kekaisaran kekacauan primal, kamu masih bisa mendapatkan panen yang baik. Tembok Kota Kinfe yang sedikit terkejut, dia mengangkat kepalanya dan menatap tembok kota di kejauhan, matanya dipenuhi kecurigaan. Namun, Ratu Putri Salju tidak mengatakan apa-apa lagi, dan terbang ke udara bersama Raja Iblis racun segudang. Berdiri di atas kota, mereka langsung mengonsumsi pil penghancur penghalang mayat hidup. Kinfe yang menatap mereka berdua, dengan perut penuh keraguan, dia terbang ke atas tembok kota seperti kilat. Apa yang sedang terjadi? Ketika dia melihat pemandangan mengejutkan di luar kota, Kinfe yang langsung tercengang. Bagaimana bisa ada begitu banyak mayat hidup? Yang paling aneh adalah, mengapa mereka semua berlutut di tanah? Itu Kinfe yang... Benar sekali, itu dia. Persis sama dengan potret pada perintah pembunuhan. Tiba-tiba terjadi keributan di luar kota. Setiap mayat hidup memiliki sedikit kegembiraan di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Kinfe yang tercengang. Mengapa mereka semua begitu gembira melihatnya? Kamu masih belum tahu. Mereka mengira kami telah memenjarakanmu, jadi mereka semua berlutut di luar untuk memohon padamu. Raja hantu iblis berjalan ke sisi Kinfe yang dan berkata dengan suara serak. Mohon bantuannya. Kinfe yang terkejut, lalu berkata dengan heran, Maksudmu, mereka telah berlutut di luar kota untuk memohon padaku? Kalau tidak, menurutmu siapa yang punya pesona sehebat itu? Raja hantu setan menggelengkan kepalanya. Bahkan Raja Ilahi Kekacauan Primal dan Sepuluh Raja Iblis Agung tidak pernah menikmati perlakuan seperti itu. Meskipun mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng surgawi akan berlutut dan bersujud saat melihatnya, itu bukan atas kemauan mereka sendiri, namun karena reputasi mereka yang ganas, mayat hidup ini tidak punya pilihan selain berlutut dengan hormat. Dengan rela dan dengan sukarela adalah dua konsep yang sangat berbeda. 3808 Ketika Kinfe yang mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya ke luar kota lagi. Dia memiliki perasaan campur aduk. Meski roh-roh dan kerangka itu sangat mengkhawatirkannya karena ramuan pemecah kemacetan mayat hidup, Jujur saja, sulit untuk tidak tersentuh oleh pemandangan seperti itu. Sebab yang datang bukan hanya satu atau dua roh saja, melainkan puluhan ribu roh. Namun, apa maksud Ratu Salju dengan perkataannya tadi? Dia ingin dia menggunakan otaknya untuk berpikir. Bahkan jika dia tidak bisa meninggalkan Chaos Royal City, dia masih bisa mendapatkan panen yang baik. Dia masih bisa mendapatkan panen yang baik tanpa harus meninggalkan Chaos Royal City. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia akhirnya menemukan logika di baliknya. Ramuan pemecah kemacetan undet. Apa yang dilakukan roh-roh ini di luar kota? Bukankah itu karena ramuan pemecah kemacetan mayat hidup? Meskipun dia tidak dapat meninggalkan kota Chaos Royal, hal itu tidak memengaruhi dirinya dalam memurnikan ramuan pemecah kemacetan mayat hidup dan juga tidak memengaruhi dirinya dalam berdagang dengan roh-roh ini. Benar sekali. Itu adalah suatu perdagangan. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Semua orang sama saja. Qin Fei Yang juga mengakui bahwa dia bukan seorang dermawan. Kalau dia menginginkan ramuan pemecah kemacetan mayat hidup, dia harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Mengingat keinginan para roh akan ramuan pemecah kemacetan mayat hidup, mereka pasti tidak akan ragu bahkan jika dia meminta mereka menggunakan miniatur nomologis atau warisan nomologis untuk menukarkannya. Karena itu, inilah peluang bisnis yang sedang dibicarakan orang-orang di dunia sekuler. Menarik. Bibir Qin Fei Yang melengkung membentuk senyum. Di masa lalu. Di matanya, ramuan pemecah kemacetan mayat hidup tidak terlalu berharga karena hanya roh yang membutuhkannya. Ramuan itu bahkan tidak seberharga ramuan kehidupan ilahi. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, ramuan yang hampir terlupakan itu benar-benar akan memberinya manfaat yang begitu besar. Tidak perlu banyak bicara. Eliksir pemecah kemacetan mayat hidup yang ditukar dengan miniatur nomologis. Ketika dia akhirnya meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit, jumlah miniatur nomologis yang akan dia peroleh pasti akan mencapai jumlah yang tak terbayangkan. Yang paling penting adalah dia tidak perlu mengambil risiko. Jika dia harus mencari sendiri miniatur nomologis itu, dia pasti akan menghadapi segala macam bahaya dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Namun, sekarang sudah berbeda. Dia hanya perlu duduk di sini dengan tenang dan bertanggung jawab untuk menyempurnakan eliksir pemecah kemacetan mayat hidup. Dia tidak perlu mengambil risiko dan dia bisa memperoleh miniatur nomologi yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa bagus ini? Di langit. Ratu salju dan raja iblis racun segudang berhasil melewati kesengsaraan surgawi dengan bantuan kota kerajaan kekacauan. Bahkan, mereka tidak memerlukan bantuan dari Chaos Royal City. Mereka dapat dengan mudah menghadapi kesengsaraan surgawi dengan senjata ilahi dominator mereka sendiri. Setelah berhasil mengatasi kesengsaraan, keduanya diselimuti oleh cahaya kemasan yang memurnikan aura kematian dan merekonstruksi tubuh mereka. Ketika para mayat hidup di luar kota melihat pemandangan ini, keinginan mereka terhadap pil terobosan mayat hidup pun tumbuh semakin kuat. Saudara Qin, bisakah Anda membantu kami juga? Asalkan kamu bisa memberiku pil, aku bersedia melakukan apa saja. Para mayat hidup yang telah memadatkan tubuh fisik mereka membuka mulut mereka satu demi satu, dan suara mereka penuh dengan permohonan. Mata Qin Fe yang berkedip saat dia melihat arwah yang sudah meninggal di luar. Dia tersenyum dan berkata, Bangunlah dulu. Tidak perlu memohon padaku karena aku bersedia tinggal di Chaos Royal City. Bersedia. Karena kebersedia, mengapa Putri Saljudan Yang Mulia berkata bahwa kalian tidak dapat meninggalkan kota kerajaan Primal Chaos? Beberapa mayat hidup tampak kebingungan. Ini adalah kesepakatan antara aku dan Raja Dewa Senior. Sampai akhir ujian harta karun ilahi lonceng langit, aku tidak dapat meninggalkan kota kerajaan kekacauan Primal. Jadi di masa depan, aku hanya bisa berdiri di tembok kota dan berbicara denganmu. Qin Fe yang tersenyum. Jadi begitulah adanya. Anda benar-benar membuat kami khawatir. Sang mayat hidup menghela nafas lega dan bangkit. Qin Fe yang tersenyum dan berkata, Tetapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Namun, mengenai pil terobosan mayat hidup, aku tidak dapat melakukannya sekarang. Mengapa? Apakah sulit untuk memurnikan pil terobosan mayat hidup? Mendengar ini, mayat hidup di luar kota menjadi ribut. Qin Fe yang berkata, Tidak sulit untuk memurnikan pil, tetapi bahan-bahannya sulit ditemukan karena aku tidak dapat meninggalkan kota kerajaan kekacauan sekarang. Jadi ini tentang bahan-bahannya. Itu sederhana. Cukup beritahu kami bahan apa yang Anda butuhkan dan kami akan menemukannya sendiri. Mereka pikir itu masalah besar, tapi itu hanya bahan-bahan. Masalah sekecil itu tidak layak dibicarakan kepada mereka. Itu yang terbaik. Tetapi, saya tidak bisa membantu Anda secara gratis, kan? Bagaimana dengan ini? Sebuah miniatur hukum pamungkas dapat ditukar dengan satu pil terobosan mayat hidup. Tentu saja, jika kamu tidak memiliki miniatur hukum pamungkas, miniatur hukum biasa juga bisa. Namun, kamu memerlukan dua miniatur hukum biasa untuk ditukar dengan satu pil terobosan mayat hidup. Bagaimana menurutmu? Qin Fe yang bertanya sambil tersenyum. Semula ia tidak mau memperhitungkan miniatur suatu undang-undang, karena miniatur suatu undang-undang tidak dapat disamakan dengan suatu warisan. Namun, jika dipikir-pikir, warisan hukum hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Jika dia hanya menggunakan warisan hukum untuk bertukar, tidak banyak yang dapat mengambilnya. Hah! Ketika Raja Hantu Iblis mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik Qin Fe yang. Dia benar-benar datang ke sini untuk berbisnis. Sebuah miniatur hukum pamungkas yang ditukar dengan satu pil terobosan mayat hidup. Dua miniatur hukum biasa ditukar dengan satu pil terobosan mayat hidup. Seseorang harus tahu. Harta karun ilahi lonceng langit adalah artefak ilahi atau mayat hidup. Jika Qin Fe yang benar-benar memulai bisnis ini, berapa banyak miniatur hukum yang akan diperolehnya di masa depan. Namun, sebuah miniatur hukum pamungkas yang ditukar dengan satu pil terobosan mayat hidup, syarat ini tampaknya agak keras. Lagipula, miniatur hukum tertinggi bukanlah kubis. Tidak semua mayat hidup memilikinya. Namun, betapa terkejutnya Raja Hantu Iblis, setelah mendengar syarat Qin Fe yang, tidak ada satupun mayat hidup yang berkeberatan. Tidak masalah. Sekarang aku bisa memberimu miniatur hukum utama. Saya juga bisa memberi Anda dua miniatur hukum biasa. Para mayat hidup di luar kota, terutama mayat hidup yang telah memadatkan daging dan darah, tidak sabar untuk menukar miniatur hukum di tangan mereka dengan pil terobosan mayat hidup. Karena menurut mereka, nilai pil terobosan mayat hidup jauh melebihi nilai miniatur sebuah hukum. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Qin Fe yang sedang menjaga mereka. Karena dalam situasi saat ini, Qin Fe yang benar-benar bisa membuka mulutnya dan meminta mereka 10 miniatur hukum, atau bahkan warisan hukum. Mereka tidak berani mengeluh. Karena hanya Qin Fe yang mampu memurnikan pil terobosan mayat hidup. Jadi sekarang, mereka bukan saja tidak merasa bahwa permintaan Qin Fe yang itu berlebihan, tetapi mereka juga merasa sangat berterima kasih kepada Qin Fe yang dalam hati. Efeknya tidak buruk. Qin Fe yang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, simpan miniatur hukum itu dan datanglah kepadaku saat kau menemukan api petir yang... Tentu saja, jika ada warisan hukum, itu akan lebih baik. Kamu masih menginginkan warisan? Raja Hantu Iblis terdiam. Selera makannya sebenarnya tidak kecil. Jika mereka dapat menggunakan miniatur hukum untuk pertukaran, siapakah yang bersedia mengambil warisan hukum? Qin Fe yang mengabaikan Raja Hantu Iblis dan menatap mayat hidup di luar kota lalu melanjutkan, Jika salah satu dari kalian benar-benar memiliki warisan hukum, baik itu hukum biasa maupun hukum tertinggi, aku bersedia membelinya dengan harga tinggi. Harga tinggi. Sepertinya di level kami, selain makna mendalam dari sebuah hukum, kami tidak membutuhkan hal lain. Para mayat hidup itu saling memandang satu sama lain. Raja Hantu Iblis tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Saudara Qin, saya perlu mengingatkan Anda bahwa warisan hukum tidak dapat diukur dengan nilai. Jika Anda benar-benar menginginkan warisan hukum, maka Anda seharusnya menggunakan warisan hukum tersebut untuk ditukar dengan pil terobosan mayat hidup sejak awal. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Awalnya aku pikir begitu. Namun, warisan hukum hanya dapat ditemui dan tidak dicari. Jika kamu benar-benar menggunakan warisan hukum untuk ditukar dengan pil terobosan mayat hidup, aku khawatir tidak banyak yang bisa mengambilnya. Qin Fe yang menggelengkan kepalanya. Lalu, apa yang akan kau gunakan untuk menukarkan warisan hukum itu? Apakah ada yang lebih berharga daripada pil terobosan mayat hidup? Raja hantu iblis merasa curiga. Tentu saja ada. Qin Fe yang mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap mayat hidup di luar kota lagi, memang benar, dengan kekuatanmu, selain pil terobosan mayat hidup, tidak ada hal lain yang dapat menarik perhatianmu. Dan untuk menyingkirkan tubuh mayat hidup kalian, masing-masing dari kalian hanya membutuhkan satu pil terobosan mayat hidup, jadi meskipun ada warisan hukum, kalian pasti tidak akan rela memberikannya kepada aku. Tetapi, berbicara tentang ini, Qin Fe yang mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah kamu pernah memikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah kamu menyingkirkan tubuh mayat hidup itu? Apakah masih perlu dipikirkan? Tentu saja, berkultivasi dengan baik dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Semua orang menatap Qin Fe yang dengan heran, bagaimana dia bisa menanyakan pertanyaan yang begitu sederhana? Raja Hantu Iblis pun tampak kebingungan. Pada saat ini, Ratu Putri Salju dan Raja Iblis racun segudang telah merekonstruksi tubuh mereka. Wajah mereka berseri-seri dan semangat mereka pun sehat dan bugar. Keduanya juga melayang dan mendarat di samping Qin Fe yang dan Raja Iblis Hantu. Ratu Putri Salju juga cukup puas dengan penampilan Qin Fe yang saat ini. Itu hanya sekadar pengingat biasa, dia tidak menyangka anak ini bisa memahaminya secepat itu. Selamat kepada kedua senior. Qin Fe yang memandang mereka berdua dan tersenyum. Ratu Putri Salju melambaikan tangannya dan tersenyum, semua ini berkatmu. Lanjutkan, aku ingin melihat bagaimana kau akan mengelabui mereka agar menyerahkan warisan hukum. Raja Iblis racun segudang juga memasang wajah penuh ejekan. Batuk-batuk. Qin Fe yang terbatuk datar dan buru-buru menjelaskan, aku tidak mengabaikan mereka. Junior ini benar-benar memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada pil penghancur penghalang mayat hidup. Ketiga Raja Iblis saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit rasa penasaran. Qin Fe yang memilah-milah pikirannya, menoleh untuk melihat mayat hidup di luar kota, dan berkata sambil tersenyum, kamu benar. Setelah menyingkirkan mayat hidup, berkultifasilah dengan baik dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, tetapi ada satu hal yang telah kamu abaikan. Apa? Semua orang menatapnya dengan bingung. Setelah menyingkirkan mayat hidup, Anda dapat memiliki anak dan bereproduksi. Saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini, setelah sekian tahun menjadi mayat hidup, sekarang kalian akhirnya terlahir kembali sebagai manusia, apakah kalian tidak ingin punya anak dan cucu serta menikmati kebahagiaan berkeluarga yang telah lama dinantikan? Qin Fe yang bertanya. Itu benar. Setelah menyingkirkan tubuh mayat hidup dan terlahir kembali sebagai manusia, kita bisa menikah dan punya anak, membesarkan keturunan, dan tidak lagi menjadi hantu yang kesepian. Kita juga bisa memiliki cinta sejati, keluarga, anak, dan cucu. Semua mayat hidup terbangun satu demi satu. Putri Salju, Teta Wang, dan yang lainnya pun sama. Bagi para mayat hidup ini, mempunyai anak adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Karena Anda ingin punya anak, tentu saja Anda harus punya syarat kultivasi. Contohnya, urat jiwa, urat kristal, segala jenis bahan obat, pil, harta langka, dan sebagainya. Tanpa hal-hal ini, bagaimana keturunanmu akan bercocok tanam? Dalam lingkungan Heavenly Bell Divine Treasury saat ini, Anda bahkan tidak dapat menemukan sedikitpun energi esensi, bahkan sinar matahari. Saya dapat memberitahu Anda dengan bertanggung jawab bahwa bahkan jika Anda berusaha keras untuk membudidayakannya, mereka tidak dapat melangkah di jalur kultivasi. Dalam lingkungan seperti itu, anak-anak tidak dapat tumbuh dengan bahagia. Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Semua orang mengangguk. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau mereka memang ingin punya anak di masa depan, banyak sekali hal yang mesti dipersiapkan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki lingkungan perbendaharaan ilahi lonceng surgawi. 3809. Untuk memperbaiki lingkungan, urat jiwa dan urat kristal sangatlah diperlukan. Namun selama waktuku di harta karun ilahi lonceng langit, aku tidak menemukan urat jiwa atau urat kristal. Aku bahkan bertanya-tanya apakah ada di sini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tidak. Dulunya tempat ini indah. Namun setelah bencana itu, semuanya hancur. Beberapa mayat hidup menggelengkan kepala dan mendesah. Kalau begitu, ini masalah besar. Tanpa urat kristal dan urat jiwa, sekeras apapun Anda bekerja, Anda tidak dapat mengubah lingkungan di sini. Meskipun aku punya banyak urat kristal dan urat jiwa, cukup untuk mengubah harta karun ilahi lonceng langit, aku tidak bisa mengeluarkannya sekarang, jadi aku tidak bisa membantu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bukankah omong kosong belakai yang kau ucapkan? Raja Iblis Racun segudang mengerutkan kening. Tidak. Meskipun aku tidak bisa memberimu urat kristal dan urat jiwa, aku bisa memberimu sejenis pil. Pil jenis ini dapat membuka pintu potensi. Sekalipun lingkungannya tidak baik, asalkan Anda bekerja keras, tidak masalah untuk melangkah ke jalur kultivasi. Asalkan Anda dapat melangkah ke jalur kultivasi, Anda dapat memperpanjang umur Anda. Saya yakin tidak seorangpun di antara kalian ingin melihat bahwa ketika kalian terbangun dari pengasingan kalian, anak-anak dan cucu-cucu kalian akan terkubur di dalam tanah. Qin Fei Yang tersenyum. Membuka pintu potensi. Begitu kata-kata ini keluar, bukan hanya mayat hidup di luar kota, bahkan tiga raja iblis pun tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Iya. Qin Fei Yang menganggup, meraih pakaiannya dengan kedua tangan, dan menariknya dengan kuat. Jejak potensial di dadanya segera muncul di depan mata semua orang. Ini jejak potensialnya. Apakah itu asli atau palsu? Para mayat hidup itu terkejut. Itu nyata. Raja Iblis Hantu menganggup. Karena dia dan ratu salju dapat melihat jejak potensial dari jarak dekat. Mendapatkan penegasan dari Raja Iblis Hantu, para mayat hidup di luar kota terkejut. Pintu potensi bisa dibuka dengan pil. Itu benar-benar tidak pernah terdengar. Ini bukan hanya satu atau dua level, ini adalah pintu potensi, termasuk pintu potensi di alam berdaulat. Dan bukan hanya saya, semua orang di sekitar saya juga telah membuka semua pintu potensi. Jadi syaratku adalah, satu warisan hukum biasa ditukar dengan satu pil potensial, dan satu warisan hukum terkuat ditukar dengan dua pil potensial. Qin Fei Yang mengenakan pakaiannya dan tersenyum pada semua orang. Kau tidak berbohong kepada kami. Seorang roh mayat hidup bertanya. Apa yang bisa ditipu? Ketika Anda mendapatkan ramuan potensial, segera mulai verifikasi. Jika kau tidak berhasil, aku akan mengembalikan pil potensial itu saat itu juga. Kata Qin Fei Yang. Apa kamu yakin? Ratu S memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah. Berikan aku pil potensial terlebih dahulu. Kata Ratu S. Sekarang. Qin Fei Yang tercengang. Wanita ini terlalu tidak sabar. Tentu saja. Serang saat besi masih panas. Jika saya tidak mengujinya sendiri, bagaimana Anda akan meneruskan bisnis Anda? Ratu Putri Salju terkekeh. Kalau begitu, Junior ini harus berterima kasih padamu. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Ya. Ratu Putri Salju menganggup dan tersenyum, jadi kau harus memberikan pil potensial ini kepadaku secara gratis. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka bahwa Raja Iblis yang agung dan berkuasa ini benar-benar akan mengambil keuntungan darinya. Baiklah. Senior, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mengambil pil potensial. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia bergegas menuju kastil kuno seperti kilat. Mengapa saya merasa sulit mempercayainya? Raja Iblis racun segudang menatap punggung Qin Fei Yang, wajahnya dipenuhi keraguan. Benar atau tidaknya, bukankah kita akan tahu nanti? Tetapi jika itu benar, maka nilai anak ini masih jauh dari kata dapat diperkirakan. Ratu Putri Salju bergumam. Kastil kuno. Kakak senior, hentikan pengasinganmu. Keluarlah dan bantu, ada bisnis besar di sini. Saat Qin Fei Yang kembali ke kastil kuno, dia berteriak di aula. Bisnis besar. Di ruang kultifasi di lantai dua, si gila membuka matanya dan berjalan keluar dengan curiga. Melihat tidak ada jejak Qin Fei Yang di aula, dia melompat turun dan berjalan menuju ruang kultifasi Qin Fei Yang. Setelah memasuki ruang kultifasi, orang gila melihat Qin Fei Yang mengambil tas Kiang Kun seolah-olah sedang mencari sesuatu. Apa? Kenapa kamu begitu bersemangat? Kamu seperti disuntik dengan darah ayam. Orang gila itu curiga. Kamu tidak tahu. Kali ini, kita akan menjadi kaya. Qin Fei Yang mengeluarkan pil potensial dari tas Kiang Kunnya dan menatap orang gila sambil tersenyum. Apa maksudmu? Si gila bahkan makin bingung. Qin Fei Yang dengan cepat menjelaskan situasi dengan cara yang sederhana dan jelas. Ini ekspresi orang gila itu membeku. Ketika dia sadar kembali, tidak diragukan lagi bahwa Matman juga disuntik dengan darah ayam dan tidak dapat menahan rasa gembiranya. Jika bisnis ini sukses, maka mereka akan dapat meraup untung yang banyak. Kau tidak menduganya, kan? Pil pemecah penghalang mayat hidup yang sebelumnya kita abaikan kini bisa sangat berharga. Qin Fei Yang tertawa. Bukan hanya pil penghancur penghalang mayat hidup. Bahkan pil potensial, baik di masa Qin besar maupun di dunia kuno, hanya dapat ditukar dengan sejumlah harta karun. Tetapi sekarang, itu dapat ditukar dengan warisan hukum. Nilainya telah meningkat berkali-kali lipat. Jika benda-benda seperti Spirit Veins dan Crystal Veins dapat diambil dari dunia Black Tortoise, maka nilainya akan menjadi lebih besar. Si gila meraung kegirangan. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Meskipun perbendaharaan ilahi lonceng langit memiliki sejumlah besar senjata penguasa dan miniatur hukum, namun sangat kekurangan dalam hal-hal paling mendasar. Misalnya, Spirit Veins dan Crystal Veins. Dari seorang seniman bela diri yang baru saja melangkah ke jalur kultifasi menuju alam abadi di bawah alam berdaulat, mereka membutuhkan energi vena roh dan vena kristal. Pendeknya. Jika para mayat hidup di perbendaharaan ilahi lonceng langit benar-benar ingin memiliki anak dan bereproduksi, maka mereka harus memulainya dari awal. Orang gila itu merenung sejenak dan menatap Qin Fei Yang, Qin Tua, apakah kamu tidak menyadari bahwa kita sedang mengubah tata letak perbendaharaan ilahi lonceng langit? Tata letak. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Lihat, karena kedatangan kita, para undet ini punya kesempatan untuk membuang tubuh undet mereka dan terlahir kembali sebagai manusia. Dan karena mereka ingin membuang tubuh undet mereka, mereka ingin punya anak dan bereproduksi. Pada saat itu, perbendaharaan ilahi lonceng langit, yang awalnya tidak memiliki satu orang pun yang hidup, secara bertahap akan menjadi dunia yang penuh vitalitas dan kehidupan. Dengan kata lain, kami telah mengubah masa depan perbendaharaan ilahi lonceng langit. Kata orang gila. Qin Fei Yang tercengang saat mendengar ini dan berkata dengan heran, sepertinya masuk akal. Jadi, apa yang kita cari? Ini bukan miniatur hukum, juga bukan warisan hukum. Kita mengubah masa depan Sky Bell Divine Treasury dan menyelamatkan semua undet di sini. Jadi, kita masih punya jalan panjang. Orang gila itu terkekeh. Hah. Qin Fei Yang tertegun dan sudut mulutnya terus berkedut. Dia sangat mengagumi kevasihan orang ini. Dia jelas-jelas mengincar miniatur hukum dan warisan hukum, tetapi dia harus mencari alasan yang bermartabat untuk membuat dirinya terdengar seperti orang hebat. Namun, ada satu hal yang benar. Kalau dia benar-benar memurnikan pil penghancur penghalang mayat hidup dengan sembarangan, masa depan perbendaharaan ilahi lonceng langit akan benar-benar berubah karenanya. Itu hanya. Spirit Vein dan Crystal Vein adalah suatu masalah. Meskipun di masa depan, seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang hidup, vitalitas perbendaharaan ilahi lonceng langit perlahan akan muncul, tetapi nadi roh dan nadi kristal adalah akar dari segalanya. Berbicara terus terang. Kalau saja ada Spirit Vein dan Crystal Vein, tidak butuh waktu lama bagi tempat ini untuk menjadi penuh vitalitas. Begitu vitalitas mencapai tingkat tertentu, aura kematian yang merasuki Sky Bell Divine Treasury perlahan-lahan akan dimurnikan. Akhirnya, awan gelap akan menghilang dan matahari akan terbit. Ketika bumi melihat cahaya lagi, perbendaharaan ilahi lonceng langit akan menyingkirkan atmosfer tragis dan lingkungan kejam saat ini, sehingga harapan dapat muncul kembali di dunia ini. Ayo pergi, ayo pergi. Nasib baru perbendaharaan ilahi lonceng langit, babak baru, mulai saat ini, secara resmi dimulai. Orang gila itu menyeringai dan menyeret Kin Ve yang keluar. Tunggu. Kin Ve yang menepis si gila dan mengeluarkan dua pil potensial, lalu tertawa, kita tidak bisa pilih kasih dan mendiskriminasi yang lain. Raja Iblis racun segudang dan Raja Iblis hantu juga akan memberi mereka satu. Hubungan mereka pasti akan semakin kuat di masa depan. Kamu tetap yang paling bijaksana. Pil potensial dapat membeli semuanya, ini adalah keuntungan yang sangat besar. Orang gila itu terkekeh. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan kastil kuno dan dengan cepat bergegas menaiki tembok kota. Raja Hantu Iblis terdiam, kalian benar-benar memanggil orang gila untuk membantu, sepertinya kalian benar-benar berencana untuk meraup untung besar di sini. Lihat apa yang kamu katakan, apakah kita tipe orang yang tamak akan keuntungan kecil? Kami melakukan ini demi masa depan perbendaharaan ilahi lonceng langit. Sebuah langkah yang bagus. Sebagai pengendali perbendaharaan ilahi lonceng langit, Anda seharusnya mendukung dan memuji kami. Orang gila itu tidak senang. Ketika ketiga Raja Iblis mendengar ini, wajah mereka sedikit bergedut. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Batuk-batuk. Saya tidak mengenalnya. Kinfei yang terbatuk kering, menjaga jarak dari si gila, dia mengeluarkan pil potensial dan menyerahkannya kepada Ratu Salju. Inikah pil potensial? Ekspresi Ratu Salju sedikit tertegun. Dalam. Kinfei yang mengangguk. Pil potensial ini disempurnakan oleh Dan Wang Chai. Saat Dan Wang Chai berada di dunia kura-kura hitam, ia banyak memurnikan pil. Untuk pil biasa, Dan Wang Chai menyimpannya untuk dirinya sendiri. Namun untuk pil khusus seperti pil potensial, ia akan menyimpannya sendiri. Apakah itu benar-benar mungkin? Meskipun kekuatan Ratu Salju hebat, dia tidak dapat menahan rasa gugup dan ragu-ragu. Apakah kamu tidak akan tahu setelah mencobanya? Tapi aku akan membutuhkan bantuan kekuatan suci Chaos Royal City. Kinfei yang tersenyum. Baiklah. Mari kita coba. Ratu Salju mengangguk, mengambil pil potensial, melemparkannya ke dalam mulutnya, lalu menatap kehampaan, kota kerajaan Chaos, Kumohon. Ledakan. Gelombang kekuatan ilahi melonjak. Ratu Salju tiba-tiba merasakan energi mengerikan meledak di tubuhnya, menyerang setiap saraf dan sel di tubuhnya, seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Namun dengan kekuatannya, sedikit rasa sakit ini masih dapat ditahan. Sekitar 5-6 napas kemudian. Suara teredam terdengar dari dalam tubuh Ratu Putri Salju. Di balik gaunnya, cahaya ilahi yang menyelaukan langsung bersemi. Saat gerbang potensial terbuka, rasa sakitnya pun hilang. Ratu Salju berbalik dan membuka pakaiannya, melihat kedadanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Memang ada jejak potensial di kulitnya. Bagaimanapun, dia seorang wanita, dia tidak bisa membuka pakaiannya di depan Qin Fei Yang dan pria lainnya. Raja Iblis Racun Segudang adalah seorang wanita, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika dia mendekat untuk melihat, dia juga tercengang. Namun Raja Ro Iblis berjinjit, ingin melihat lebih dekat, tetapi dia tidak ingin menyinggung Ratu Salju, jadi dia memasang ekspresi bingung dan penuh harap. 3810. Pada saat yang sama, para mayat hidup yang berkumpul di luar kota juga menatap Ratu Salju dengan penuh harap. Lihatlah matamu, sepertinya aku berbohong padamu. Sigila langsung menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan tubuh bagian atasnya, lalu tertawa, buka matamu lebar-lebar dan lihat, apakah itu persis sama dengan jejak potensial Qin Fei Yang. Tidak bisa dicat, kan? Raja Hantu Iblis berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menghapus bekas di dada Sigila. Hei, hei, hei. Lihat saja, jangan sentuh. Apakah kamu tidak memanfaatkan aku? Aku tidak tertarik pada laki-laki, terutama laki-laki tua sepertimu. Sigila buru-buru menepis tangan Raja Hantu Iblis dan segera mundur beberapa langkah, menatap ke arah pihak lain dengan pandangan waspada. Ketika Raja Hantu Iblis mendengar ini, mukanya tak kuasa menahan diri untuk tidak berubah menjadi hitam. Bajingan kecil, omong kosong apa yang kau bicarakan. Dengan begitu banyak mayat hidup yang mengawasi, kau ingin menghancurkan reputasiku. Itu benar. Pada saat ini. Ratu Salju akhirnya tersadar kembali, merapikan gaun di dadanya, berbalik dan menatap Qin Fei Yang dan Sigila, mengambil napas dalam-dalam, menenangkan keterkejutan di hatinya, dan menatap Raja Hantu Iblis. Itu memang benar. Pil benar-benar dapat membuka pintu potensi. Ini jelas merupakan kisah fantasi, tetapi sekarang sudah ada di depan kita. Terlalu mengejutkan. Berapa banyak pil yang dimiliki orang ini yang tidak kita ketahui. Sebelum Raja Iblis Hantu bisa mengatakan apapun, mayat hidup di luar kota sudah berantakan, dan terdengar banyak kebisingan. Raja Hantu Iblis tersadar kembali, menatap mayat hidup di luar, lalu menatap Qin Fei Yang dan Sigila, sekilas ekspresi terkejut muncul di matanya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu mengeluarkan dua pil potensial lainnya, lalu menyerahkan satu kepada Raja Iblis racun segudang dan satu lagi kepada Raja Iblis Hantu. Hah! Keduanya menatap Qin Fei Yang dengan heran. Para senior, jangan gugup, ini gratis. Qin Fei Yang menyeringai. Bebas! Keduanya tercengang, dan ada sedikit kegembiraan di mata mereka. Menatap mata di depan mereka, mereka cukup terkesan. Dia memang seorang pemuda yang bijaksana. Ih! Sangat bagus! Raja Iblis Hantu tertawa serak dan berkata, bagaimana aku bisa menerima itu? Ya, ya. Seolah-olah kita suka mengambil keuntungan dari orang lain. Raja Iblis racun segudang menganggup dan terkekeh. Walau begitulah yang mereka katakan, tangan mereka sangat jujur saat mereka menerima pil potensial tanpa keraguan sedikitpun. Orang Munafik! Orang gila itu bergumam! Ekspresi Raja Iblis racun segudang dan Raja Iblis menegang. Mereka menatap tajam ke arah orang gila itu dan mendengus dingin, kami sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi kami tidak akan berdebat denganmu. Karena itu, mereka berdua segera meminum ramuan potensial dan meminta bantuan Chaos Royal City. Segera! Mereka juga berhasil membuka pintu potensi pertama. Raja Ilahi Kekacauan Primordial, yang diam-diam menonton, juga sangat terkejut. Bahkan untuk keberadaan seperti itu, ia belum pernah mendengar tentang pil yang dapat membantu makhluk hidup membuka pintu menuju potensi mereka. Ia segera menyampaikan berita itu kepada Raja Ilahi Kekacauan yang sedang menyendiri. Di Aula Utama, Raja Ilahi dari Kekacauan Primordial tiba-tiba membuka matanya. Dia juga terkejut dan bertanya, benarkah roh senjata dari kota Kerajaan Kekacauan berkata, itu benar sekali. Ratu Salju, Raja Iblis Hantu, dan Raja Iblis Racun Segudang telah membuka pintu potensi pertama mereka. Nilai yang ditunjukkan oleh makhluk-makhluk kecil ini sungguh menakjubkan dari waktu ke waktu. Mulai sekarang, kamu harus merawat mereka dengan baik. Mereka benar-benar memiliki kemungkinan untuk mengubah masa depan harta karun ilahi lonceng langit kita. Kata Raja Ilahi Kekacauan Primordial. Dipahami. Kota Chaos Royal menanggapi dan kemudian bertanya dengan ragu, apakah kamu tidak akan keluar dari pengasingan dan meminta beberapa pil potensial kepada mereka. Batuk, Batuk. Aku adalah Raja Ilahi yang bermartabat dari Kekacauan Primordial. Jika aku menundukkan kepalaku dan meminta pintu potensi kepada mereka, bagaimana aku bisa membangun prestiseku di harta karun ilahi lonceng langit di masa depan. Raja Ilahi Kekacauan Primordial terbatuk kering. Kalau begitu kamu masih menginginkannya. Kamu hanya tidak bisa merendahkan harga dirimu. Kota Chaos Royal tertawa mengejek. Kamu terlalu banyak bicara. Jangan ganggu aku jika tidak ada apa-apa. Raja Ilahi Kekacauan Primordial berkata dengan marah dan wajah gelap. Bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi seberapa berharganya mukamu. Apakah kamu tidak memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian sekarang? Jika kamu dapat membuka semua pintu potensial, aku jamin kamu akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kata Kota Kerajaan Chaos. Itu benar. Ketika Raja Ilahi Kekacauan Primordial mendengar ini, hatinya tak dapat menahan diri untuk tidak goyah. Kota Kerajaan Kekacauan berkata, Jika kau benar-benar tidak sanggup menundukkan wajahmu, aku akan pergi dan mencari mereka. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Itu akan menunjukkan ketulusanku. Raja Ilahi Kekacauan Primordial menggelengkan kepalanya lalu mengerutkan kening. Dia berkata dengan marah, Mengapa aku merasa bahwa kita masih harus menjilat mereka sekarang? Tidak ada pilihan. Nilai pihak lain ada di depan kita. Kota Chaos Royal terkekeh. Tidak bisakah kau bersuka cita atas kemalanganku? Kata Raja Ilahi Kekacauan Primordial dengan tak berdaya. Kota Chaos Royal tertawa. Sulit bagiku untuk tidak bersorak melihat Raja Ilahi Primordial Chaos yang agung dan perkasa merendahkan statusnya untuk memohon kepada orang lain. Enyahlah. Wajah Raja Ilahi Kekacauan Primordial menjadi gelap. Dengan lambayan tangannya, pintu potensial perlahan terbuka dengan gemuruh. Hah. Kelompok Kinfei Yang yang beranggotakan lima orang di tembok kota mendengar keributan itu dan menoleh untuk melihat ke arah pintu. Bukankah Raja Ilahi dari Kekacauan Primordial sedang menyendiri? Segera. Raja Dewa Kekacauan Primordial muncul di pintu. Dia menatap Kinfei Yang dan berkata dengan ragu, Kemarilah sebentar. Dia sebenarnya sedikit gugup. Ini bukan kepribadiannya. Apa yang sedang dia lakukan? Orang gila itu curiga. Kinfei Yang berpikir sejenak dan mengirimkan suaranya, Mungkin Chaos Royal City telah memberitahunya tentang Pil Potensial. Aku akan pergi dan melihatnya. Jaga sikapmu dan jangan terus memprovokasi Raja Iblis Roh. Apakah kamu tidak khawatir dengan hal yang sia-sia? Aku tidak bodoh. Aku tahu batas kemampuanku. Orang gila memutar matanya ke arah Kinfei Yang. Baguslah kau tahu. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, Dia menatap ketiga Raja Iblis dan menangkupkan kedua tangannya. Maafkan aku. Teruskan. Mereka bertiga tersenyum. Raja Dewa Kekacauan Primordial telah memanggil Kinfei Yang. Apakah mereka berani menghentikannya? Lagi pula, mereka bertiga memiliki sikap yang lebih baik dari sebelumnya. Kinfei Yang bergegas ke pintu masuk aula bagaikan kilat dan berdiri di depan Raja Ilahi Kekacauan Primordial. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Salam, Raja Ilahi Senior. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Raja Ilahi dari Kekacauan Primordial melambaikan tangannya dan tersenyum. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah Feng Tian dan yang lainnya mempersulitmu? Kinfei Yang tercengang. Dia memanggilnya hanya untuk menanyakan hal ini. Tentu saja tidak. Sebab jika hanya karena khawatir saja, Raja Ilahi Kekacauan Primordial tidak perlu datang sendiri. Belum lagi Raja Ilahi Kekacauan Primordial yang tengah menyendiri. Tidak apa-apa. Feng Tian di Mentetawang dan yang lainnya tidak mempersulitnya. Sebaliknya, dialah yang menyiksa mereka bertiga. Itu bagus. Raja Ilahi Kekacauan Primordial mengangguk. Kinfei Yang menatap Raja Ilahi dari Kekacauan Primordial yang ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Dia jelas menginginkan pil potensial, tetapi dia hanya menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak penting. Namun, Raja Ilahi Kekacauan Primordial begitu kuat sehingga dia tidak membutuhkan pil potensial. Tunggu. Hukum kehidupan dan kematian. Itu benar. Raja Ilahi Kekacauan Primordial tengah memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, jadi dia pasti lebih berhasrat daripada siapapun untuk membuka pintu potensi. Sebab setelah membuka pintu potensi, dia akan mampu memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dengan pikiran itu, Kinfei Yang memutuskan bahwa karena Raja Ilahi Kekacauan Primordial terlalu malu untuk bertanya, dia akan mengambil inisiatif. Dengan cara ini, dia akan mampu memperoleh dukungan dari Raja Ilahi Kekacauan Primordial. Senior, mohon tunggu sebentar. Kinfei Yang berkata tergesa-gesa dan berbalik untuk berlari menuju istana. Hmm. Raja Ilahi Kekacauan Primordial tercengang. Anak ini pintar. Dia pasti bisa membaca pikiranmu dan tidak ingin mempermalukanmu, jadi dia berinisiatif mengambil pil itu. Suara kota kerajaan Kekacauan Primordial terdengar dalam benaknya. Apakah saya membuatnya sangat jelas? Raja Ilahi Kekacauan Primordial tercengang. Kalau tidak, bagaimana Kinfei Yang bisa mengetahui pikirannya? Bagaimana menurutmu? Kamu tinggal menuliskan kata-kata, Aku ingin pil potensial, di wajahmu. Kota Kerajaan Kekacauan Primordial digoda. Ekspresi Raja Ilahi Kekacauan Primordial membeku. Itu sungguh memalukan. Tidak lama kemudian, Kinfei Yang berlari keluar sambil membawa kotak diok di tangannya. Di bawah tatapan penuh harap dari Raja Ilahi Kekacauan Primordial, Kinfei Yang membuka kotak diok dan berkata sambil tersenyum, Senior, ini semua adalah pil untuk membuka pintu potensi. Pil ini disempurnakan secara alami oleh Dan Wang Cai. Dan jumlahnya cukup banyak. Mereka semua. Raja Ilahi Kekacauan Primordial terkejut. Ini jauh melampaui harapannya. Dia mengirakin Fei Yang paling-paling hanya akan memberinya dua atau tiga pil, tetapi dia tidak menyangka dia begitu murah hati dan memberinya semua pil sekaligus. Tunggu. Tiba-tiba, Raja Ilahi Kekacauan Primordial menyadari suatu hal penting dan berkata dengan heran, Maksudmu setiap pintu potensi dapat dibuka dengan pil. Iya. Kinfei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, dan tidak ada efek samping. Luar biasa. Bahkan Raja Ilahi dari Kekacauan Primordial pun tak kuasa menahan diri untuk berseru saat mendengar ini. Kemudian, Ia berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku tak akan bersikap formal. Kemudian, dia mengambil kotak diok itu sambil tersenyum dan melihat dengan saksama pil-pil di dalamnya. Dia berkata dengan heran, Mengapa beberapa pil berbeda? Pil ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Singkatnya, Alam yang berbeda membutuhkan pil yang berbeda. Kinfei Yang tersenyum tipis dan hendak menjelaskan secara rincin, Tetapi merasa itu terlalu merepotkan, Jadi dia berkata, Ini cukup rumit. Mengapa kamu tidak membiarkanku membantumu membuka pintu potensi? Oke. Masuklah bersamaku. Raja Ilahi Kekacauan Primordial menganggup dan memimpin Kinfei Yang kaolah utama tanpa ragu-ragu. Ledakan. Segera. Serangkaian suara keras terdengar dari dalam. Sekitar satu jam kemudian, Kinfei Yang akhirnya keluar dari aula utama, Dan senyum di wajahnya semakin cerah. Setelah membantu Raja Ilahi Kekacauan Primordial membuka pintu potensi, Dia pasti akan menjaganya di masa mendatang. Misalnya, Raja Ilahi dari Kekacauan Purba pasti telah memberitahunya tentang transaksi publiknya Dengan mayat hidup di tembok kota. Namun, Raja Ilahi dari Kekacauan Purba tidak menyebutkan sepatah kata pun selama seluruh proses. Jelas, dia diam-diam setuju. Karena Raja Ilahi Kekacauan Primordial telah menyetujui secara diam-diam, Dia tentu saja tidak perlu khawatir tentang apapun dan bisa mengerahkan segenap kemampuannya. Sementara itu, Putri Salju Tetawang telah berada di tembok kota sepanjang waktu, Berdiri bersama orang gila dan memandangi aula utama. Melihat Kinfei Yang keluar, Mereka bertiga tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Setelah tinggal di aula utama begitu lama, Mungkinkah dia membantu Raja Dewa membuka semua pintu potensi? Raja Dewa memintaku untuk memberitahu kalian bahwa di masa depan, Kalian para Raja Iblis tidak boleh memaksa Kinfei Yang dan yang lainnya Untuk melakukan apapun yang tidak ingin mereka lakukan. Itu juga terjadi pada saat ini. Suara Raja Ilahi Kekacauan Primordial terdengar di benak mereka bertiga. Jantung Putri Salju Tetawang berdebar kencang. Raja Ilahi sudah tanpa malu-malu melindungi Kinfei Yang dan yang lainnya. Tampaknya Kinfei Yang benar-benar membantu Raja Ilahi Membuka semua pintu potensi di aula utama. Dengan kata lain, Sekarang, bahkan status Raja Iblis ini lebih rendah daripada Kinfei Yang.